Untuk apa kalian berdua berdiri di sana? Cepat bunuh monster itu bersama-sama. Seorang murid tahap jiwa baru lahir Sekte Kong Ming yang bertarung melawan macan neraka biru besar di kejauhan berteriak pada Luo Ping dan Ye Zichen. Ketika dia melihat murid-murid Sekte Cahaya Pelangi dan Sekte Langkah Bulan telah bergabung dalam pertempuran pada saat pertama, sementara dua bocah nakal dari sektanya tidak bergerak sama sekali, berdiri di sana seperti dua tiang kayu, dia langsung marah. Menambah fakta bahwa dia tidak bisa menekan macan neraka biru yang mendalam, murid tahap jiwa baru lahir Sekte Kong Ming ini melampiaskan kemarahannya pada Luo Ping dan Ye Zichen. Kata-katanya tidak sopan sama sekali dan dia terlihat ingin memakannya. Luo Ping, yang sedang melihat ke barat sambil berpikir, mendengar teriakan orang ini dan sedikit mengernyit. Dia tidak membantah dan malah bertukar pandang dengan Zan Zhe sebelum bergegas menuju medan perang Sekte Kong Ming. Murid dari lima Sekte semuanya memiliki lawannya masing-masing. Murid dari Sekte Pedang Emas menghadapi beruang barbar bumi, murid dari Sekte Penanaman Jalan-Jalan menghadapi burung bangau berpola api, murid dari Sekte Cahaya Pelangi menghadapi macan tutul cahaya yang mengalir bayangan angin, murid dari Gunung Penjinak Binatang menghadapi ular bunga bercincin, dan yang terakhir, murid Kong Ming Sekte menghadapi macan neraka biru yang mendalam. Selain lima medan perang besar ini, ada juga tiga monster setengah bentuk yang sedang diserang oleh ahli tahap jiwa baru lahir dan tahap ramuan emas dari lima Sekte. Salah satunya adalah macan tutul angin surgawi berbintik salju. Kekuatan ketiga monster setengah bentuk ini jelas lebih tinggi dari lima monster sebelumnya, terutama macan tutul angin surgawi berbintik salju. Para penggarap yang menyerangnya haruslah kelompok terkuat, dengan tiga penggarap tahap jiwa baru lahir dan empat penggarap tahap ramuan emas. Namun, meski menghadapi begitu banyak lawan, macan tutul itu tetap terlihat tenang, seolah tidak peduli sama sekali. Setiap gerakannya sangat biasa saja, namun pandangannya selalu mengamati barat dengan cermat, seolah-olah sedang mengkhawatirkan sesuatu. Jangan takut, kalian berdua. Selama kalian bisa membunuh Dark Glue Abyssal Tiger ini, kontribusi kalian akan cukup bagi kalian untuk menjadi murid batin terlebih dahulu. Keluarkan kekuatan penuh kalian dan serang. Melihat Luoping dan Mouji telah tiba di hadapannya, murid panggung Naschen Sol itu berkata dengan nada yang aneh. Dia percaya bahwa selama dia menggunakan alasan ini sebagai iming-iming, dia tidak percaya bahwa kedua bocah nakal ini tidak akan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak mengenal Luoping dan Xi Yan. Dia juga seorang veteran pembangkit tenaga listrik Naschen Sol Stage yang tidak memiliki kesempatan untuk maju. Dia telah dikeluarkan dari sekte itu sejak lama. Tentu saja, dia tidak mengenal Zan Zhe yang sering keluar untuk mencari pengalaman dan Luoping yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Bahkan jika dia belum diutus, ada ribuan murid di sekte Kong Ming. Sebagai murid generasi kedua dari tahap Naschen Sol, dia tidak akan memperhatikan dua murid, sekte luar, tahap pendirian yayasan. Luoping tidak bodoh. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai kata-kata kakak senior tahap Naschen Sol ini. Baru saja, Zan Zhe diam-diam memberitahunya bahwa kakak senior ini bernama Bian Licheng. Dia tidak hanya seorang murid veteran generasi kedua, tetapi dia juga jahat, licik, dan kejam. Zan Zhe pernah melihat paman bela diri ini memukuli muridnya sendiri sampai mati, dan alasannya adalah muridnya lupa membantunya membeli bahan untuk pemurnian. Bahkan jika Zan Zhe tidak memberitahunya, Luoping tidak akan yakin dengan kata-kata Bian Licheng. Sekarang, sudah jelas bahwa Dark Glue Abyssal Tiger lebih unggul. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mustahil membalikkan keadaan. Belum lagi membunuh Dark Glue Abyssal Tiger, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka. Terus terang, perkataan Bian Licheng hanyalah kata-kata kosong. Jika Luoping dan Zan Zhe tewas dalam pertempuran, dia tidak perlu memenuhi janjinya. Jika mereka cukup beruntung untuk membunuh Harimau Neraka Biru Tua dan tidak mati, sekte tersebut akan menentukan hadiahnya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja Luoping tidak bisa mengabaikan kata-kata Bian Licheng. Bagaimanapun, kekuatan lawan ada di sana untuk dilihat semua orang. Keduanya saling memandang. Luoping dan Zan Zhe bergabung dengan barisan para murid dan mulai mengepung Harimau Neraka Biru Tua. Dark Glue Abyssal Tiger tidak peduli sama sekali jika Luoping dan Zan Zhe bergabung. Baginya, dua penggarap tahap yayasan pendirian tambahan tidak berbeda dengan dua lalat. Jika bukan karena artefak Bian Licheng yang menahannya, ia akan mampu membunuh murid-murid tahap yayasan pendirian ini jutaan kali lipat. Luoping menggunakan 12 pedang Kongming. Garis-garis energi pedang melonjak. Sebelum energi pedang tajam itu bahkan bisa mendekati Dark Glue Abyssal Tiger, ia telah dicairkan oleh lapisan uap air biru. Uap air berwarna biru menutupi tubuh Dark Glue Abyssal Tiger. Rasanya seperti uap yang keluar dari air mendidih. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang pertama adalah keberadaan yang sangat dingin. Itu cukup dingin untuk membekukan energi pedang lawan dan menghancurkannya seolah-olah telah meleleh. Dark Glue Abyssal Tiger adalah binatang iblis tipe air. Semua tekniknya bertipe air. Tidak hanya dapat menurunkan suhu di sekitarnya hingga ekstrim, tetapi setiap gerakannya juga lembut dan tegas. Itu seperti air mengalir. Gemuruh, kaca. Saat ini, suara guntur dan kilat tiba-tiba datang dari barat. Para pembudidaya manusia dan binatang iblis yang bertarung satu sama lain mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Semua manusia yang membudidayakan diri memiliki senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka sangat puas dengan perubahan cuaca di barat. Saat guntur dan kilat semakin keras, serangan para penggarap diri yang dipimpin oleh penggarap tahap jiwa baru lahir menjadi lebih ganas, seolah-olah mereka bersorak dan merespons. Di sisi lain, binatang iblis tampak sangat cemas. Mereka bahkan tampak enggan berperang. Namun, mereka tidak punya pilihan selain melawan para petani. Binatang iblis tahap semi bentuk melirik ke arah barat dari waktu ke waktu. Wajah mereka yang awalnya marah kini telah mencapai batasnya. Kita harus memikirkan cara untuk memancing para penggarap ini pergi. Selama mereka tidak mempengaruhi kesengsaraan Tuhan Muda, kita bisa menggunakan semua kekuatan kita. Kekuatan untuk melenyapkan manusia-manusia tercela ini. Ular garlen segera berkomunikasi dengan binatang iblis setengah bentuk lainnya. Hal yang paling penting sekarang adalah memindahkan medan perang secepat mungkin agar tidak mempengaruhi kesengsaraan Tuhan Muda. Para kultifator ini datang dengan persiapan yang matang. Mereka tidak akan mudah tertipu. Tidak akan mudah untuk memancing mereka pergi. Lagi pula, tujuan mereka adalah untuk mengganggu kesengsaraan Tuhan Muda, jawab macan tutul angin ilahi berbintik salju melalui telepati. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus menyeretnya ke sini. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadap para penggarap ini dalam waktu singkat. Belum lagi mereka akan mempengaruhi kesengsaraan Tuhan Muda, kami khawatir tentang keselamatan Tuhan Muda. Kami menang. Aku tidak bisa bertarung dengan damai. Siapa yang tahu jika sesuatu yang tidak terduga akan terjadi? Bangau berpola api menganalisis dengan sedikit khawatir. Saya awalnya berpikir bahwa Tuhan Muda akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk melewati kesengsaraan. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup waktu untuk meninggalkan lembah kekacauan iblis dan pergi ke tanah suci ras iblis untuk melewati kesengsaraan. Tapi siapa yang akan melakukannya? Mengira Tuhan Muda secara kebetulan akan memperoleh rumput bintang perak level 6 dan meningkatkan kekuatannya hingga dia bisa melewati masa kesengsaraan. Kami juga belum siap. Kata Winsadow Leopard dengan sedikit emosi. Merupakan hal yang baik bagi Tuhan Muda untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa melewati masa kesengsaraan dengan aman, dia bisa menjadi seorang kultifator yang kuat di tahap transformasi. Namun pada saat kritis ini, para kultifator ini muncul dan membuat mereka lengah. Jika mereka tidak menunggu di tempat Tuhan Muda akan melewati kesengsaraan, Tuhan Muda akan dikutuk. Sebelumnya, mereka juga menemukan Luoping dan yang lainnya dari jauh. Tetapi karena Tuhan Muda akan melewati masa kesusahan besar, monster level rendah di sekitarnya telah menyembunyikan diri. Bagaimanapun juga, kekuatan kesengsaraan, meski tidak ditujukan kepada mereka, tetap akan membuat mereka merasakan tekanan yang besar. Oleh karena itu, saat kelompok Luoping terus menjelajah lebih dalam, mereka mengirimkan beberapa kelompok binatang iblis untuk mencegat mereka. Meskipun ular cincin ekor merah hanyalah seekor ular, ia memiliki potensi untuk berkembang menjadi naga dewa. Ia bisa merasakan kekuatan jiwa naga Luoping secara samar-samar, sehingga ia juga mengikuti mereka untuk mengamati. Hal ini menyebabkan masalah Luoping dan Cirrus Nake bernegosiasi setelah mereka bertemu. Jika bukan karena kekuatan jiwa naga sangat membantu budidayanya, dia tidak akan begitu bersemangat untuk mendapatkannya. Jika ular cirrus ingin berkultivasi menjadi tubuh naga dewa, dia harus melalui tahap transformasi naga banjir. Dia masih jauh dari tahap transformasi naga banjir, apalagi tahap transformasi naga. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi selangkah demi selangkah, tetapi dengan kekuatan jiwa naga, semuanya berbeda. Meskipun itu hanya segumpal jiwa yang tersisa, bagaimanapun juga, itu adalah jiwa naga dari naga dewa sejati. Selama dia menyempurnakannya, dia akan bisa memahaminya. Ini akan sangat membantu tingkat kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya bagi kita untuk berpikir terlalu banyak. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Ling Hua dan bawa para penggarap pergi. Saya yakin selama kita memberi mereka pukulan fatal, kita pasti bisa melakukannya. Membuat mereka marah. Pada saat itu, kita pasti dapat dengan mudah membawa mereka pergi. Suara dalam dari Earth Barbarian BR terdengar. Setelah binatang iblis panggung setengah bentuk lainnya mendengar ini, mereka juga merasa bahwa itu masuk akal. Dengan demikian, mereka mencapai konsensus dan memutuskan untuk secara bersamaan menggunakan metode terkuat mereka untuk memberikan pukulan fatal kepada para pembudidaya manusia ini untuk mencapai tujuan mereka. Komunikasi transmisi suara hanya tinggal menunggu nafas saja. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Selain itu, para pembudidaya manusia sama sekali tidak menyadari bahwa binatang iblis ini telah diam-diam melakukan persiapan. Awo, makan tinjuku. Beruang barbar bumi melolong. Ia mengangkat tinjunya yang bahkan lebih besar dari tubuh manusia dan langsung mengayunkannya membentuk lingkaran. Dampak yang kuat menyebabkan semua murid sekte pedang emas di sekitarnya terguncang dan terlempar. Mereka mendarat di tanah dan mengeluarkan beberapa suap darah sebelum berhenti bergerak. Lebih dari separuh seratus pedang sabit yang mengepung beruang barbar bumi juga terkena serangan ini. Hanya 60 atau 70 siklesimitar yang masih mengudara. Sisanya sudah berubah menjadi pecahan. Baru pada saat inilah murid tahap jiwa baru lahir dari sekte pedang emas akhirnya menyadari bahwa beruang barbar bumi belum menggunakan kekuatan penuhnya selama ini. Serangan ini adalah metode sebenarnya. Dalam sekejap, itu telah membunuh semua murid. Saat ini, hanya dia yang tersisa. Meskipun dia tidak takut, ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi beruang barbar bumi bahkan lebih sulit lagi. Karena itu, dia buru-buru memanggil rekan-rekan muridnya yang berurusan dengan binatang iblis tingkat rendah. Para murid tahap pendirian yayasan sekte pedang emas, 10 dari kalian datang dan mengelilingi binatang iblis panggung setengah bentuk. Ketika murid-murid sekte pedang emas dikejauhan mendengar ini, 10 dari mereka segera bergegas mendekat. Beruang barbar bumi tidak menunggu mereka datang dan berinisiatif untuk menyambut mereka. Ini sangat menakutkan para murid itu. Satu demi satu, mereka ingin melarikan diri jauh. Serangan sabit yang tersisa dari ahli Naschen Solstech itu sudah tidak banyak berpengaruh. Namun, karena dia khawatir dengan keselamatan rekan-rekan muridnya, dia tetap mengejarnya. Dalam sekejap mata, sosok beruang barbar bumi sudah jauh dari tempat ini. Hal yang sama terjadi di arah lain. Binatang iblis panggung setengah bentuk itu masing-masing melepaskan serangan kuat dan membunuh semua pembudidaya manusia yang mengepung mereka. Setelah itu, mereka mulai mengejar para petani yang bergegas mendekat. Setelah pengejaran, mereka semua meninggalkan tempat ini. Medan perang yang awalnya intens langsung menjadi sunyi. Hanya kilat dan guntur di langit barat yang menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, suara yang bahkan lebih mengerikan dari kilat sebelumnya bergema di langit. Itu bergema dari cakrawala yang jauh, seolah ingin merobek langit yang gelap. Cahaya sesaat muncul di langit yang gelap. Meski singkat, namun tetap mengejutkan. Bahkan lebih terang dari siang hari. Terlebih lagi, di dalam cahaya tersebut, terdapat tekanan absolut. Siapapun yang berada dalam jangkauan tekanan pasti akan merasakan ketidakberartiannya sendiri. 232 Di saat yang sama petir menyambar, terdengar suara keras dari suatu tempat tidak jauh di sebelah barat. Cahaya putih membentuk penghalang pertahanan yang secara paksa mencegat petir dan memotong lintasan jatuhnya. Meskipun petir itu hanya setebal lengan anak-anak, namun mengandung kekuatan guntur dan kilat yang relatif murni. Meskipun dicegat oleh penghalang putih, kekuatan guntur dan kilat yang kuat masih menghantam penghalang tersebut, menyebabkan suara dan getaran yang keras. Kekuatan guntur dan kilat langsung menyebar ke seluruh permukaan penghalang. Penghalang yang awalnya berwarna putih sepenuhnya berubah menjadi tampilan biru dan putih. Terlebih lagi, petir di permukaan terus-menerus berkedip dan melompat, tampak sangat ceria. Namun, keceriaan itu hanya terlihat di permukaan saja. Faktanya, petir ini terus-menerus melemahkan kekuatan penghalang. Kekuatan guntur dan kilat begitu kuat sehingga tidak mudah untuk dicegat. Ketika petir menyebar ke penghalang setengah lingkaran, itu jelas bergetar beberapa kali. Meskipun pada akhirnya tidak pecah, ia masih menipis dengan cepat saat terkena petir. Penghalangnya semakin menipis, dan petir di atasnya juga berangsur-angsur menyusut. Sekarang, saatnya untuk melihat apakah penghalang tersebut tidak dapat menahan petir dan akan pecah atau petir akan gagal diambang kesuksesan dan tidak dapat melakukan apapun terhadap penghalang tersebut. Pergi Di dalam pesona, suara cemas dan menyenangkan terdengar, dan cahaya putih disuntikkan ke dalam pesona di atas. Pesona yang telah menipis segera meledak dengan kekuatan dan kembali ke keadaan semula. Setelah penghalang menjadi kokoh kembali, sisa petir tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan apapun. Paling-paling, itu hanya bisa melemahkannya sedikit saja. Tidak lama kemudian, setelah petir di atas benar-benar hilang, penghalang putih itu masih utuh. Itu tidak sepenuhnya hancur karena pemilik penghalang tahu bahwa kesengsaraan guntur yang akan muncul di bawah akan menjadi lebih kuat. Mereka pergi begitu cepat. Ruangan berguncang dan sosok Luoping muncul. Dia melihat ke arah di mana binatang iblis dan penggarap pergi dan berkata. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia berbicara lagi dengan senyuman di wajahnya. Jangan bersembunyi, keluar. Mereka semua sudah pergi. Setelah beberapa saat, sosok Zanze muncul kembali dari tanah. Setelah melihat sekeliling, dia menarik nafas dalam-dalam, seolah dia menerima kejutan besar. Untungnya, aku menghindar tepat waktu dan menggunakan teknik Earth Escape untuk bersembunyi. Kalau tidak, aku akan terbunuh oleh cakar dingin harimau neraka biru tua seperti orang-orang ini. Melihat mayat dan daging cincang yang tak terhitung jumlahnya di tanah, Zanze merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Pada saat itu, Dark Blue Abyssal Tiger tiba-tiba mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan dua cakarnya yang sangat dingin menyapu ruang sekitarnya. Segala sesuatu yang ditutupi oleh cakar telah diserang oleh aura dingin. Para murid Sekte Kong Ming yang menyerang segera merasakan tubuh mereka mati rasa. Bahkan gerakan mereka menjadi tidak wajar. Bahkan lebih sulit lagi untuk menghindari cakar Dark Blue Abyssal Tiger. Mereka hanya bisa menyaksikan cakar itu mencabik-cabik tubuh mereka. Untungnya, teknik pelarian dari bumi milik Zanze memungkinkannya bersembunyi dengan bebas di tanah. Pada saat kritis, dia dengan cepat menggunakan teknik Earth Escape dan menghindari serangan Dark Blue Abyssal Tiger. Dia baru keluar ketika Luo Ping memanggilnya. Eh, Senior Luo, bagaimana kamu menghindari serangan binatang iblis? Saya melihat Anda bersembunyi di luar angkasa. Bagaimana Anda melakukannya? Dia memiliki teknik pelarian dari bumi untuk bersembunyi di bawah tanah, tetapi bagaimana Luo Ping bersembunyi di luar angkasa? Apakah itu juga merupakan teknik pelarian dari bumi? Teknik pelarian angin? Mendengar pertanyaan Zanze, Luo Ping hanya tersenyum dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah barat. Melihat ini, Zanze buru-buru mengikutinya. Dia sekali lagi menggunakan semangat ingin menyelesaikan masalah dan mengganggu Luo Ping. Senior Luo, apakah kamu menggunakan teknik Win Escape? Dikatakan bahwa teknik pelarian angin lebih sulit untuk dikembangkan daripada teknik pelarian lima elemen. Bagaimana Anda mempelajarinya? Katakan padaku, apakah itu teknik Win Escape atau teknik rahasia lain untuk bersembunyi di luar angkasa? Hentikan, itu bukan teknik Win Escape atau teknik rahasia lainnya. Itu hanyalah teknik kamuflas sekecil. Jika binatang iblis itu tidak melambat dan mengejar para penggarap diri, aku mungkin tidak akan mampu melakukannya. Bersembunyi. Akhirnya, Luo Ping tidak tahan dengan pertanyaan Zanze dan hanya bisa mengarang jawaban. Terserah dia apakah dia percaya atau tidak. Faktanya, dia hanya menggunakan ruang ilusi dari cermin ilusi iblis untuk menyembunyikan tubuhnya. Namun agar tidak ketahuan, dia hanya memperluas ruang ilusi hingga batasnya. Selain itu, para kultifator dan binatang iblis berada dalam hirup pikup dan tidak peduli sama sekali, jadi dia tidak terekspos. Teknik kamuflase. Sangat kuat, Zanze tidak mempercayainya, tetapi karena Luo Ping berkata demikian, dia tidak terus bertanya dan terus bergerak maju. Tempat munculnya petir tidak terlalu jauh. Luo Ping dan Luo Ping segera tiba di sana. Dari jauh, mereka bisa melihat lapisan penghalang berwarna putih. Di penghalang, masih ada separuh petir yang belum hilang. Di dalam penghalang, sosok cantik berdiri dengan punggung menghadap Luo Ping dan Luo Ping. Dia mengenakan jubah putih. Meski agak longgar, lekuk tubuh indah seorang wanita masih bisa dilihat. Dia anggun dan menawan. Sosok wanita itu berdiri di sana. Di bawah penghalang putih, dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia berada di dunia lain. Hanya tampak belakangnya saja sudah cukup membuat orang tidak bisa melupakannya. Ditambah dengan langit yang redup dan cahaya petir menambah sedikit semangat dan konsepsi artistik. Jika bukan karena Luo Ping dan Zan Zhe yang melihat pemandangan di bawah ini, pemandangan indah ini bisa disebut sempurna. Luo Ping dan Luo Ping awalnya tertarik. Toh, sebagai laki-laki, mereka tetap memiliki kecintaan terhadap kecantikan. Belum lagi, tampilan belakangnya seperti peri. Mereka bisa saja mengabaikan tampilan depan dan diam-diam mengaguminya. Namun, ketika mereka melihat ke bawah, wajah Luo Ping dan Luo Ping tiba-tiba menjadi sedikit lesu. Setelah menatap sejenak, mereka saling memandang dan berkata pada saat yang sama, Rubah langit ekor sembilan. Wanita anggun itu sebenarnya memiliki sembilan ekor yang besar. Warna ekornya seputih salju dan tanpa cacat. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tercampur. Luo Ping dan Luo Ping pada awalnya tidak menyadarinya. Rubah surgawi ekor sembilan adalah binatang iblis tingkat sembilan. Itu sudah menjadi binatang iblis tertinggi di domain budidaya. Namun, jumlah rubah langit ekor sembilan sangat sedikit. Pada dasarnya, sangat sedikit orang yang dapat menemukannya. Aku tidak mengira itu adalah rubah surgawi ekor sembilan. Mungkinkah dia sedang menghadapi manifestasi kesengsaraan surgawi? Zanze berkata dengan nada tidak yakin. Seharusnya begitu. Tampaknya alasan lima sekte tiba-tiba muncul adalah untuk mencegah rubah langit ekor sembilan berhasil melampaui kesengsaraan. Luo Ping tiba-tiba mengerti mengapa lima sekte tiba-tiba muncul di pinggiran lembah di Menkeos. Dia juga mengerti mengapa binatang iblis begitu khawatir setelah pertempuran. Tampaknya alasan sebenarnya adalah kesengsaraan rubah langit ekor sembilan. Meskipun Luo Ping dan Luo Ping berdiri jauh, mereka masih bisa merasakan tekanan dan aura petir kesusahan. Selain mereka, tidak ada penggarap atau binatang iblis lainnya. Beberapa binatang iblis yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran relatif lemah dan tidak berani mendekati tempat ini. Jika bukan karena kesengsaraan surgawi telah dimulai dan petir sepenuhnya terfokus pada rubah surgawi ekor sembilan di dalam penghalang, bahkan Luo Ping dan Luo Ping tidak akan bisa datang ke sini. Mereka akan terhalang oleh tekanan tersebut. Saat mereka berdua sedang berbicara, petir di atas penghalang putih dikejauhan akhirnya menghilang. Penghalang itu bergetar beberapa kali dan hampir hancur. Hanya setelah rubah langit ekor sembilan mengacungkan jarinya dan menembakkan cahaya putih ke penghalang, barulah penghalang itu menjadi stabil. Namun, dibandingkan dengan penghalang sebelumnya, kekuatan penghalang tersebut telah melemah lebih dari setengahnya. Kemungkinan besar petir kesengsaraan berikutnya akan sangat sulit untuk ditahan. Pada saat yang sama ketika petir di bawah menghilang, awan petir sekali lagi berkumpul di langit yang gelap. Meski awan petirnya tidak besar, aliran kilat dan kilat di dalamnya membuat orang gemetar. Awan petir berkumpul dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, ia berhenti bergerak. Di bawah tatapan kaget Luoping dan Luoping, sambaran petir kesusahan setebal paha orang dewasa jatuh langsung dari awan petir. Itu menembus seluruh langit, menghubungkan awan petir dan penghalang putih di bawah. Dengan suara, pop penghalang itu tidak menghalanginya dalam waktu lama. Dalam sekejap, petir itu menghancurkan penghalang dan terus menyambar ke arah rubah langit ekor sembilan. Sebuah ekor besar terangkat ke udara dan langsung berubah menjadi tirai besar di atas kepala rubah langit ekor sembilan. Petir kesengsaraan yang kuat membombardir ekor rubah dan benar-benar terhalang. Terlebih lagi, kekuatan petir dengan cerdik diserap oleh ekor rubah. Ekor rubah menyerap kekuatan petir. Selain untuk mencegah kerusakan pada bagian tubuh lainnya, ia juga dapat menggunakan kekuatan petir untuk meredam ekor rubah sehingga membuatnya semakin kuat. Bagian tersulit dari tubuh rubah langit ekor sembilan adalah sembilan ekornya. Ketika penghalang itu pecah, tentu saja, hal pertama yang dilakukannya adalah menggunakan ekornya untuk memblokir petir kesusahan. Aku tidak menyangka ekor rubah langit ekor sembilan begitu kuat. Kekuatan fisik yang keras seperti ini mungkin jarang terjadi, bukan? Luoping hanya bisa menghela nafas. Untuk dapat memblokir pemboman petir kesusahan, seberapa kuat kekuatan fisik ekor rubah? Setidaknya seratus kali lebih kuat dari tubuh fisiknya sendiri. Tapi, diperkirakan kekuatan fisiknya hanya bisa mencapai level ini ketika seni ilahi cendana miliknya dikembangkan ke level ketujuh. Bukan hanya langka, tapi juga sangat langka. Bagaimana kita, para kultifator, memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat? Kita semua berlatih berbagai teknik untuk melawan musuh. Bahkan di antara binatang iblis, tidak banyak yang memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan fisik yang kuat Saat ini, Zanze jarang sekali serius. Dia sangat setuju dengan pendapat Luoping. Dia tidak bisa tidak mengagumi dan memuja rubah surgawi ekor sembilan yang sedang menjalani kesengsaraan. Di domain budidaya, semua orang menghormati yang kuat. Sekalipun mereka tidak berasal dari ras yang sama, hal ini tidak mempengaruhi undang-undang ini. Sekarang, baik Zanze maupun Luoping sangat mengagumi rubah langit ekor sembilan. Budidaya binatang iblis seratus kali lebih sulit daripada budidaya manusia. Binatang iblis yang bisa berkultifasi hingga mengalami kesengsaraan semuanya telah melalui kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diketahui berapa tahun yang telah mereka lalui sebelum mereka dapat menarik diri dari tubuh binatang iblis itu dan benar-benar mendapatkan tubuh manusia. Selain itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh rubah surgawi ekor sembilan sudah cukup untuk membuat Luoping dan Zanze mengesampingkan prasangka rasial mereka dan memandang rubah surgawi ekor sembilan seolah-olah mereka sedang melihat yang kuat. 233. Rekan-rekan Daois, kita telah ditipu oleh binatang buas. Sekarang mereka telah memikat kita ke sini, bagaimana kita bisa mempengaruhi kesengsaraan rubah berekor sembilan. Benar, baru saja, kami marah karena sesama murid kami terbunuh. Itu sebabnya kami jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, kami tidak bisa mengakuinya begitu saja. Oh, rencana bagus apa yang dimiliki rekan Mao. Lebih dari 50 mil jauhnya dari lokasi kesengsaraan rubah berekor sembilan, para binatang buas dan pembudidaya telah berpindah medan perang di sini. Setelah pengejaran, pembangkit tenaga listrik tahap Nas Censol dari lima sekte juga menemukan tujuan dari monster tersebut dan berkomunikasi satu sama lain untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mencegah rubah berekor sembilan berhasil melewati kesengsaraan. Tentu saja, tidak mungkin mereka mengabaikan bisnisnya karena perkelahian. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa binatang setengah wujud tiba-tiba menjadi gila dan membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak akan begitu marah dan tertipu. Sekarang setelah mereka pulih, pembangkit tenaga listrik tahap Nas Censol ingin menerobos pertahanan binatang itu beberapa kali dan pergi ke lokasi kesengsaraan rubah berekor sembilan untuk menghancurkannya, tetapi mereka semua diblokir. Tanpa hasil apapun, mereka hanya bisa berkomunikasi satu sama lain untuk melihat apakah ada rencana bagus untuk menyingkirkan penghalang binatang itu dan dengan lancar meninggalkan tempat ini. Ketika empat sekte lainnya mendengar kata-kata Mao Chen, mereka semua bertanya apakah dia sudah memikirkan suatu cara. Mao Chen tidak membuat mereka tegang dan langsung menjawab semua orang. Itu tidak bisa dianggap sebagai rencana yang bagus. Itu hanya bisa menjebak binatang iblis sesaat. Jumlah waktu ini seharusnya cukup bagiku untuk meninggalkan tempat ini. Namun, aku harus bergantung pada kalian untuk memblokir ini. Ular bunga bercincin. Mao Chen dari Bistaming Mountain sangat yakin dengan metodenya. Tidak masalah. Selama kamu bisa mengambil kesempatan untuk pergi dan menghancurkan kesengsaraan rubah berekor sembilan, kita tidak akan kesulitan menolaknya untuk sementara waktu. Pembangkit tenaga listrik dari empat sekte lainnya setuju. Itu bagus. Setelah Mao Chen melihat yang lain setuju, dia langsung mengeluarkan token hitam dan mengendalikannya untuk terbang di atas ular cirus di seberangnya. Sinar cahaya hitam dilepaskan dari token dan menyelimuti seluruh tubuh besar ular cirus. Namun, di dalam kecemerlangan hitam, ada seberkas cahaya merah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sepertinya energi unsur iblis di tubuhku telah ditekan lebih dari setengahnya? Gerakan ular bercincin itu menjadi kaku. Perutnya dipukul oleh salah satu makhluk roh yang dilepaskan Mao Chen untuk bertarung. Meski tidak terluka, namun tetap terguncang. Ada pun token hitam yang baru saja dikeluarkan Mao Chen, ringet kobra secara alami mengetahuinya. Ketika cahaya hitam menyelimutinya, ia hendak menghindar, tetapi ia ditahan oleh makhluk roh dan tidak berhasil dalam tindakannya. Jadi, itu sepenuhnya diselimuti oleh cahaya hitam. Dan pancaran cahaya putih yang tersembunyi di dalam cahaya hitam itu kebetulan mendarat di posisi inti dasmonnya. Saat dia hendak menyerang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya dapat mengerahkan sebagian kecil energi elemen daemonnya. Sisa energi unsur daemonnya ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah perutnya dipukul oleh makhluk roh, lebih dari separuh energi unsur iblisnya ditekan. Ringet kobra merasa sangat terhina. Ia langsung mengayunkan ekor ularnya yang tebal dan menghantamkannya ke makhluk roh lawannya. Energi unsur iblisnya ditekan, namun kekuatan tubuh fisiknya tidak terpengaruh sama sekali. Para murid di Staming Mountain yang mengendalikan artefak mereka untuk membantu serangan itu buru-buru mundur untuk menghindari cedera yang tidak perlu. Ekor ular itu melintas, tetapi tidak mengenai makhluk roh itu. Sebaliknya, ia menerkam udara kosong. Menyapu pandangannya, ia melihat situasi di samping dan dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, beberapa pedang terbang tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi gerakannya. Beberapa murid Golden Elixir dari lima sekte berhasil memblokirnya. Mereka hanya bisa menyaksikan Mao Chen meninggalkan tempat ini. Setelah mengingat makhluk roh itu, Mao Chen langsung menggunakan teknik gerakannya dan bergegas menuju tempat kesengsaraan rubah langit ekor sembilan. Adapun murid-murid Golden Elixir, mereka diam-diam dihubungi oleh pembangkit tenaga listrik tahap Nas Chen Sol untuk memblokir ringet kobra saat ini. Melihat Mao Chen meninggalkan tempat ini, binatang iblis itu tentu saja mengetahui tujuannya. Dalam sekejap, mereka semua meledak dengan kekuatan yang dahsyat dan membubarkan penyerang di sekitarnya. Namun, para pembudidaya mandiri ini sudah siap. Meski mundur untuk bertahan, mereka tidak melemahkan serangannya. Sebaliknya, serangan para kultifator ini menjadi semakin ganas dan berhasil memblokir monster iblis yang ingin pergi. Para monster iblis khawatir dengan kesengsaraan rubah langit ekor sembilan. Suasana hati mereka sedang buruk dan setiap gerakan mereka meledak dengan kekuatan yang kuat. Setelah serangan sengit para pembudidaya diri di awal, mereka berubah menjadi pertahanan yang ketat dan dengan kuat menjebak binatang iblis. Pertempuran sekali lagi menemui jalan buntu. Di sisi lain, rubah langit ekor sembilan telah berhasil memblokir delapan sambaran petir kesusahan dengan bantuan kekuatan ekor rubahnya. Termasuk dua baut yang diblokir oleh penghalang putih di awal, dia telah berhasil memblokir sepuluh baut petir kesusahan. Namun, sepuluh sambaran petir kesengsaraan hanyalah permulaan. Untuk binatang iblis, jumlah sambaran petir kesengsaraan adalah lima puluh empat. Dengan kata lain, jumlah sambaran petir kesengsaraan adalah enam puluh sembilan. Selain itu, kekuatan petir kesusahan meningkat seiring berjalannya waktu. Sepuluh sambaran petir kesengsaraan pertama hanyalah makanan pembuka. Pesta pedas, yang sesungguhnya masih belum tiba. Bisa atau tidaknya rubah langit ekor sembilan menyelesaikan semuanya bergantung pada keberuntungannya. Delapan ekor rubah yang tersisa telah berhasil memblokir beberapa sambaran petir kesusahan pertama. Namun, kekuatan petirnya terlalu kuat dan tidak dapat dimurnikan sepenuhnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia hanya dapat memblokirnya sekali. Sisa waktu hanya dapat digunakan untuk memperbaikinya secara perlahan. Kalau tidak, sekuat apapun tubuh fisiknya, itu akan meledak. Ekor rubah terakhir baru saja berubah menjadi tirai ketika petir kesusahan di langit turun. Sambaran petir kesengsaraan yang kesebelas sudah setebal sepuluh kaki, setara dengan pinggang tiga orang dewasa. Kamu harus memblokirnya. Kamu harus memblokirnya. Kamu harus memblokirnya. Untuk beberapa alasan, setelah menonton begitu lama dan melihat rubah langit ekor sembilan melarutkan petir kesusahan lagi dan lagi, Luoping dan Liwuyu sebenarnya mulai diam-diam menyemangatinya di dalam hati mereka. Mungkin karena kegigihan rubah langit ekor sembilan yang menginfeksi mereka, atau mungkin karena mereka menyesali bahwa tidak mudah bagi binatang iblis untuk membudidayakannya. Kedua pemuda yang baik hati dan baik hati ini mulai diam-diam mendukungnya. Meskipun mereka belum pernah mengalami kesengsaraan sebelumnya, mereka juga memahami beberapa pantangan selama kesengsaraan. Kalau tidak, mereka mungkin akan langsung berteriak sekuat tenaga untuk menyemangatinya. Bang, benar saja, petir kesengsaraan ini juga dihalangi oleh ekor rubah. Namun, petir kesusahan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan demikian, ekor rubah sembilan transformasi yang awalnya berwarna putih hangus menjadi hitam. Arus listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir bola balik melintasi permukaannya. Menarik ekor rubahnya, rubah langit ekor sembilan tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan punggung menghadap Luoping. Di bawah tatapan bingung keduanya, Inti Yao emas terbang ke udara. Itu secara langsung memancarkan cahaya sepanjang puluhan kaki, sepenuhnya mengisolasi ruang di atasnya. Inti Yao adalah sumber kekuatan utama bagi binatang iblis. Itu juga merupakan pengumpulan esensi energi unsur iblis. Di antara binatang iblis, hanya ada sedikit harta karun. Jika mereka ingin menahan petir kesusahan, mereka harus sepenuhnya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dia telah memblokir sebelas sambaran petir kesusahan. Masih ada 43 baut lagi. Namun, tubuh fisiknya tidak lagi mampu melawan, jadi dia hanya bisa melepaskan Inti Yao. Faktanya, menggunakan Inti Yao untuk menahan petir kesusahan bukannya tanpa manfaat. Ia juga bisa menggunakan kekuatan petir untuk menyempurnakan Inti Yao, membuatnya lebih kental dan kuat. Namun, jika dia masih dengan keras kepala bertahan ketika dia tidak bisa menahan petir kesusahan dan tidak menarik Inti Yao-nya, dia pasti akan dihancurkan oleh kekuatan petir dan berubah menjadi abu. Ini adalah kekejaman kesengsaraan surgawi dari binatang iblis. Demikian pula, ketika para kultifator menghadapi kesengsaraan surgawi, jika mereka gagal, mereka juga akan berubah menjadi abu. Hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa berkultifasi sebagai dewa keliling. Seseorang datang, cepat sembunyi. Perasaan spiritual Luoping yang tajam mendeteksi bahwa seseorang dengan cepat mendekat dari kejauhan. Dia segera menarik Zan Zhe untuk bersembunyi di kejauhan. Dia menahan auranya dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Pendatang baru itu bergerak sangat cepat dan tiba tidak jauh dari rubah langit ekor sembilan dalam sekejap mata. Dia berdiri di tempat Luoping dan Luo Yun yang berdiri. Dia kebetulan melihat petir kesusahan dihentikan oleh cahaya kemasan dari Inti Yao. Kamu bahkan melepaskan Inti Yao Mu. Tampaknya kamu telah selamat dari banyak sambaran petir kesengsaraan. Aku tidak bisa membiarkanmu melewati kesengsaraan itu dengan mudah. Wajah Mao Chen menjadi gelap. Dia melepaskan binatang spiritual yang sebelumnya dia terima dari Beast Taming Token. Itu juga merupakan tanda hitam. Dengan kilatan cahaya, seekor binatang iblis yang tampak seperti serigala dan serigala keluar. Bibir Mao Chen bergerak sedikit beberapa kali. Seolah-olah telah menerima perintah, makhluk spiritual itu langsung melompat dan menerkam ke arah rubah langit ekor sembilan. Senyuman sinis muncul di wajah Mao Chen. Saat makhluk spiritual itu hendak mencapai rubah surgawi ekor sembilan, dia langsung menunjuk satu jarinya. Aliran cahaya melesat ke arah token hitam itu, memutus hubungan antara dia dan makhluk spiritual itu. Dengan cara ini, dia tidak memiliki hubungan dengan binatang spiritual. Bahkan jika campur tangan makhluk spiritual menyebabkan kesengsaraan surgawi menyerang, itu bukan salahnya. Ini adalah rencana yang Mao Chen pikirkan sebelumnya. Dengan mengorbankan binatang spiritual, dia akan mengganggu kesengsaraan rubah langit ekor sembilan. Dengan cara ini, dia tidak akan terlibat sama sekali. Mengaum. Makhluk spiritual mirip serigala itu menyerang dengan sangat cepat. Sekalipun Mao Chen memutuskan hubungannya, ia tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi melarikan diri. Ia masih langsung menerkam punggung rubah langit ekor sembilan. Tekanan dari petir Tribulation langsung menekan monster spiritual Yaokor tahap akhir ini ke tanah. Ia tidak dapat menyerang tubuh rubah langit ekor sembilan. Namun hasil ini sudah sangat memuaskan Mao Chen. Yang dia inginkan adalah meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Di bawah pengaruh benda-benda luar, kekuatan kesengsaraan surgawi rubah ekor sembilan pasti akan meningkat pesat. Dia tidak percaya bahwa rubah langit ekor sembilan akan seberuntung itu bisa melewati masa kesengsaraan dengan lancar. Dia hanya perlu menonton di sini dan menunggu saat binatang spiritual itu berubah menjadi abu. Rubah langit ekor sembilan dengan jelas memahami semua yang terjadi di sekitarnya. Ketika dia melihat binatang spiritual itu ditekan oleh kekuatan kesengsaraan surgawi, dia langsung mengulurkan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya yang menembus tubuh binatang iblis itu. Pada saat yang sama, kekuatan hisap menyedot Yaokor milik makhluk spiritual itu. Mengontrol inti Yaokor dari binatang spiritual itu, rubah langit ekor sembilan langsung melemparkannya ke inti Yaokor miliknya. Saat inti Yaokor dari binatang spiritual itu menyentuh inti Yaokor miliknya, ia langsung mengebor ke dalamnya seperti seekor lembu tanah liat yang memasuki laut. Hef, biarpun kamu melahap Yaokor milik serigala-serigala, itu tidak ada gunanya. Tunggu saja sampai dia kembali ke langit dan bumi. Mao Chen mencibir. Setelah petir kesusahan ke-12 menghilang, awan kesusahan di langit menjadi lebih besar dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih kuat. Dengan suara keras, dua sambaran petir kesusahan muncul. Karena invasi makhluk spiritual itu, kekuatan kesengsaraan surgawi rubah langit ekor sembilan meningkat. Awalnya, dua sambaran petir kesusahan tidak akan muncul saat ini, tetapi sekarang hal itu terjadi. Suara mendesing. Saat petir kesusahan akan turun, sosok rubah langit ekor sembilan muncul di samping Mao Chen dengan kecepatan yang luar biasa. Saat Mao Chen sangat terkejut, dia langsung menangkapnya dan membawanya kembali ke tempat asalnya. 234 Tidak, tidak, Mao Chen melolong menyayat hati. Suaranya sangat menyedihkan dan menyedihkan. Bahkan Luoping dan Zan Zhe, yang bersembunyi di kejauhan, bisa merasakan kengganan dan keputus asaannya. Suara Mao Chen tiba-tiba berakhir. Dua sambaran petir kesengsaraan menyambar dan langsung menghempaskannya ke udara. Belum lagi ampasnya, bahkan auranya pun tidak bocor. Karena kekuatan petir kesengsaraan terlalu kuat, ia langsung menyapu ruang angkasa. Tentu saja, rubah langit ekor sembilan tidak akan melepaskan manusia penggarap diri yang berani menghancurkan kesengsaraannya. Karena kekuatan kesengsaraan surgawi telah meningkat pesat, dia tidak keberatan meningkatkannya sedikitpun. Adapun apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi, rubah surgawi ekor sembilan tidak yakin. Meskipun dia masih memiliki beberapa trik, semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Jika kekuatan kesengsaraan surgawi tidak meningkat, dia mungkin bisa bertahan, tapi sekarang. Namun, apapun yang terjadi, dia bertekad untuk melakukan yang terbaik. Bahkan jika dia tidak dapat menahan kekuatan kesengsaraan surgawi, bahkan jika ada sedikit kemungkinan dia bisa menjadi makhluk abadi yang mandiri, dia tidak akan menyerah. Dua sambaran petir kesengsaraan jatuh ke layar cahaya kemasan yang ditopang oleh inti iblis pada saat yang bersamaan. Meskipun dua sambaran petir kesusahan jauh lebih besar dari yang sebelumnya, mereka masih tampak sangat kecil di layar cahaya inti iblis. Tidak ada orang lain yang akan datang, kan? Luo Ping dan Zan Zhe, yang bersembunyi di kejauhan, mulai berbicara satu sama lain secara telepati. Menurutku tidak. Jika ada orang lain yang datang, maka rubah langit ekor sembilan ini tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi. Itu benar. Sekarang kekuatan kesengsaraan surgawinya setidaknya berlipat ganda, tidak akan mudah untuk bertahan hidup. Hei, kakak senior Luo, apa kamu baru saja melihatnya? Rubah surgawi ekor sembilan ini tidak hanya memiliki sosok yang bagus, tapi juga terlihat secantik perih. Apakah kamu melihatnya? Luo Ping tidak menjawab, melainkan bertanya. Zan Zhe tidak memandang Luo Ping. Matanya tertuju pada rubah langit ekor sembilan sambil berkata pada dirinya sendiri, tidak, kecepatannya terlalu cepat. Aku hanya melihat gambar yang kabur. Tapi, berdasarkan pengalamanku melihat banyak sekali wanita, dia pasti cantik dan cantik. Ya ampun, aku tidak menyangka kamu telah melihat banyak wanita. Menurut saya, Anda hanya mengintip kemana-mana. Namun, kali ini kamu benar. Rubah langit ekor sembilan memang memiliki kecantikan satu dari sejuta. Meskipun Luo Ping tidak mempercayai bualan Zan Zhe, pendapatnya tentang rubah langit ekor sembilan cukup konsisten. Begitu dia mengatakan ini, itu langsung beresonansi dengan Zan Zhe. Dia berbalik dan mengungkapkan ekspresi jahat. Saudara bela diri senior Luo, apakah kamu melihat wajahnya? Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Menurut pendapat Zan Zhe, kekuatan dan jiwa Luo Ping jauh melebihi seorang penggarap tahap dasar. Mungkin dia baru saja melihat dengan jelas penampakan rubah surgawi ekor sembilan. Maaf, aku juga tidak melihatnya. Namun, klan rubah langit ekor sembilan semuanya sangat cantik. Jangan bilang kamu tidak tahu. Luo Ping mengerutkan bibirnya. Tentu saja aku tahu. Namun, itu semua hanya rumor. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Aku hanya akan melihatnya melewati kesengsaraan dan menyemangatinya. Zan Zhe memunggungi Luo Ping. Melihat ini, Luo Ping tidak berkata apa-apa. Dia juga memusatkan perhatiannya pada rubah langit ekor sembilan di kejauhan. Namun, diam-diam dia kagum. Saya tidak berpikir akan ada keindahan dunia lain di dunia ini. Saya rasa tidak hanya klan iblis, tetapi bahkan di antara para pembudidaya manusia, akan sulit untuk menemukan seseorang yang dapat dibandingkan dengannya. Dalam waktu singkat ketika rubah langit ekor sembilan menaklukkan Mao Chen, meskipun sangat cepat, Luo Ping masih hampir tidak bisa melihat jejak wajah pihak lain dengan jiwanya yang kuat. Itu adalah wajah yang sempurna. Sepasang mata berair sepertinya tertutup lapisan tipis uap air. Sulit untuk memalingkan muka ketika melihatnya. Seolah-olah itu bukanlah sepasang mata sama sekali, melainkan mata air jernih, genangan air musim gugur. Ujung hidung berwarna merah muda tertanam sempurna di wajah oval. Jika sedikit lebih tinggi, itu akan menjadi terlalu tinggi. Jika lebih pendek sedikit, itu akan menjadi terlalu pendek. Dia memiliki mulut kecil seperti ceri dengan garis yang jelas. Bibirnya montok dan tajam. Sudut mulutnya yang sedikit terangkat menambahkan sedikit temperamen yang mulia dan bangga. Secara keseluruhan, dia terlihat sangat nyaman. Bahkan kepala sekte strol planting, Hua Ruyu, yang pernah dilihat Luo Ping sebelumnya, sangat cantik. Namun, dibandingkan dengan rubah langit ekor sembilan di depannya, dia masih kekurangan sedikit kecantikan dan keabadian. Saat Luo Ping dan rubah langit ekor sembilan sedang berbincang, kesengsaraan petir ke-13 dan ke-14 dengan mudah diblokir oleh inti iblis. Pada saat ini, inti iblis memiliki lebih banyak kekuatan guntur dan kilat, yang berderak tanpa henti. Rubah langit ekor sembilan juga mengendalikan inti iblis untuk dengan cepat menyempurnakan kekuatan guntur dan kilat. Orang dapat melihat bahwa kekuatan guntur dan kilat berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi energi inti iblis yang dapat digunakan. Seperti itu, rubah surgawi ekor sembilan mengandalkan inti iblis untuk melawan kesengsaraan surgawi sambil mengendalikan inti iblis untuk menyempurnakan kekuatan guntur dan kilat. Dengan sangat cepat, ia berhasil bertahan dari lima gelombang lainnya, total 10 kesengsaraan petir. Namun, dua kesengsaraan petir tadi telah mencakup area seluas 20 kaki. Jika berada di alam fana, kekuatan kesengsaraan petir sudah cukup untuk menghancurkan suatu negara. Bahkan sekarang, inti iblis rubah langit ekor sembilan sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Menurut perubahan ukuran kesengsaraan petir, dua kesengsaraan petir berikutnya yang muncul kemungkinan besar adalah ukuran layar cahaya emas inti iblis. Jika kekuatannya meningkat lagi, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Oleh karena itu, ketika dua kesengsaraan petir menghilang, rubah langit ekor sembilan segera menyingkirkan inti iblis di atasnya. Kemudian, dengan jentikan tangannya yang seperti batu giyok, cahaya putih terbang ke langit dan berubah menjadi roda bundar besar. Roda bundar itu berwarna putih bersih, dan kecemerlangan yang dikeluarkannya bahkan lebih mempesona. Begitu roda bundar itu muncul, ia segera melebar dan menempati area beberapa mil di langit. Rubah langit ekor sembilan melihat ke arah roda bundar di langit dan menunjukkan ekspresi tenang. Dia masih sangat yakin dengan kekuatan sembilan roda ajaib ekstrim ini. Dikatakan bahwa harta karun ini awalnya adalah senjata spiritual tingkat sembilan. Namun, itu rusak parah dalam pertempuran, mengakibatkan kematian roh senjata. Dengan demikian, ia kehilangan kekuatan aslinya. Meski begitu, hanya mengandalkan kekuatan pertahanan senjata spiritual tingkat sembilan sudah cukup untuk menahan kesengsaraan petir berikut ini. Selain itu, bahan yang digunakan untuk menyempurnakan sembilan roda ajaib ekstrim sangat istimewa. Hal ini membuatnya semakin lega. Harta karun ini dibuat oleh leluhur klan rubah langit ekor sembilan, seorang ahli panggung Mahayana. Ketika dia hendak naik ke alam abadi, dia melepaskan kulit rubah dan ekor rubahnya dan memurnikannya selama delapan puluh satu hari sebelum dia berhasil. Bentuk keseluruhan dari sembilan roda ajaib ekstrim mirip dengan ban kereta. Roda terluar dibuat dari kulit rubah, dan ada sembilan penyangga yang sangat keras di dalamnya. Mereka dimurnikan dari sembilan ekor rubah. Selain pertahanan, kekuatan ofensif sembilan roda ajaib ekstrim juga sangat kuat. Tidak hanya dapat melepaskan sembilan lampu aurora yang dapat menembus segalanya, tetapi juga dapat merobek ruang dan membuka terowongan luar angkasa dalam putaran kecepatan tinggi. Itu bisa menarik lawan ke dalamnya dan memindahkan mereka ke ruang yang tidak diketahui. Meskipun sangat kuat, ia masih mengalami kerusakan parah dalam pertempuran sepuluh ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, pemilik roda ajaib ekstrim tingkat sembilan adalah neneknya. Namun, dia belum lahir pada saat itu, jadi dia tidak begitu jelas tentang situasi pertempuran itu. Dia hanya mendengar bahwa delapan sekte besar ras manusia kelas satu bergabung untuk membunuh jalan mereka ke tanah suci ras iblis dan menyegel tiga raja iblis dari ras iblis yang berada di tahap dongsu akhir. Pertempuran tersebut menyebabkan tanah suci ras iblis dihancurkan. Ras iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah. Ras iblis dari lembah kekacauan iblis melarikan diri ke tempat ini pada waktu itu. Untuk beberapa alasan, delapan sekte besar ras manusia kelas satu tidak memusnahkan ras iblis. Hal ini memungkinkan mereka bernapas dengan tenang dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Rubah langit ekor sembilan baru lahir sekitar seribu tahun yang lalu. Bagi ras iblis, dia sudah menjadi seorang jenius yang mampu berkultivasi ke levelnya saat ini. Selain itu, dia adalah cucu dari raja iblis, jadi dia secara alami menjadi tuan muda dari ras iblis. Dia juga dihargai oleh tanah suci ras iblis yang baru didirikan. Orang-orang tua yang selamat memberinya sembilan roda ajaib ekstrim. Rubah surgawi ekor sembilan tidak peduli dengan kesengsaraan surgawi dari metamorfosis karena dia memiliki harta yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, setelah mendapatkan rumput bintang perak, dia tidak sabar untuk mengkonsumsinya dan memenuhi persyaratan metamorfosis dalam satu gerakan. Namun, keadaan dunia tidak dapat diprediksi. Manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Masalah kesengsaraan surgawinya secara tak terduga ditemukan oleh manusia yang mengembangkan diri, yang menyebabkan kejadian berikut. Kecemerlangan mempesona dari sembilan roda ajaib ekstrim baru saja menghilang ketika awan kesengsaraan bergulung. Tiga guntur kesengsaraan yang lebih tebal jatuh berdampingan. Kekuatan yang mengejutkan cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Namun, ketika mereka jatuh pada cahaya yang menyilaukan, mereka tidak menimbulkan riak sedikitpun. Mereka bahkan tidak menyebabkan kecemerlangannya bergetar. Harta karun apa ini? Sangat kuat. Di kejauhan, rahang Zanze ternganga. Matanya memancarkan cahaya hijau saat dia menatap sembilan roda ajaib ekstrim. Lihatlah penampilan udikmu. Apakah kamu perlu membuat ekspresi seperti itu? Ketika Anda memiliki kekuatan di masa depan, Anda juga dapat memiliki harta yang begitu kuat. Luoping berkata dengan agak tidak berdaya. Dia tidak iri seperti Zanze, karena dia memiliki banyak harta di tangannya. Belum lagi yang lainnya, Pedang Tristar Bulan Miring saja sudah cukup untuk menyaingi sembilan roda ajaib ekstrim. Malam itu di puncak ke-10, Tuan Lelaki Tua itu telah membantunya melepaskan segel pada pedangnya. Namun, pedangnya juga rusak parah. Meskipun roh senjata itu tidak mati, ia tertidur lelap. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, masih belum ada tanda-tanda dia akan bangun. Malam itu, Luoping juga belajar dari Tuan Lelaki Tua itu beberapa perbuatan pemilik asli Pedang Tristar Bulan Miring, Dewa Bulan Bintang Sejati. Dia sudah sangat terkejut. Sangat disayangkan bahwa Tristar Moon Imotals dikatakan telah jatuh 10.000 tahun yang lalu. Kalau tidak, Luoping benar-benar ingin melihat sikap anggunnya. Kakak senior Luo, kamu mengatakan itu karena kamu memiliki kekuatan. Untuk murid seperti saya, yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki latar belakang, dan tidak memiliki sumber daya budidaya, betapa sulitnya meningkatkan kekuatan saya, apalagi memiliki harta yang begitu kuat. Jadi, lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk melihat sekilas lagi dan memuaskan mataku. Setidaknya dengan cara ini, aku akan melihat dunia, bukan begitu. Selama kamu mau bekerja keras, kamu pasti bisa mencapai tujuanmu. Bukankah para ahli dengan kultivasi yang mendalam itu juga berasal dari tahap kita? Aku percaya padamu. Luoping menepuk bahu Zanze dan menyemangatinya dengan tatapan tulus. Untuk beberapa alasan, Zanze merasa ketika Luoping mengucapkan kata-kata ini, ada semacam aura yang mendominasi, yang membuatnya sangat setuju dengan kata-kata pihak lain dari lubuk hatinya. Baiklah, saya pasti akan bekerja keras. Saya ingin berkultivasi ke tahap kenaikan besar, lalu terbang ke domain abadi dan menjadi abadi sejati. Zanze tersenyum cerah dan akhirnya dengan berani menyatakan tujuannya. Orang tidak takut menjadi lemah, tapi mereka takut hidup tanpa tujuan apapun. Selama ada tujuan, pasti ada motivasi dan arah untuk maju. Rubah ekor sembilan terkejut. Kesengsaraan surgawi bahkan belum setengah jalan, dan sudah ada tiga guntur kesusahan yang jatuh bersamaan. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak pada akhirnya. Meskipun dia sangat percaya diri dengan sembilan roda ajaib ekstrim, bagaimanapun juga, kekuatan surga tidak dapat diprediksi. Dia hanya mendengar tentang kekuatan sebenarnya dari kesengsaraan surgawi, tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Apakah dia bisa memblokirnya masih belum pasti. Tentu saja, dalam situasi saat ini, ketiga guntur kesengsaraan ini dapat dengan mudah diblokir. Setidaknya dia sekarang punya waktu untuk menyempurnakan kekuatan guntur dan kilat di inti iblis. Tidak lama kemudian, empat gelombang lainnya berakhir. Saat ini, dia telah melewati 36 guntur kesengsaraan, dan hanya tersisa 18 guntur. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin kuat kesengsaraan yang terjadi. Dia masih belum berani bersantai. Dua gelombang dari empat guntur kesusahan jatuh pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka masih terhalang oleh kecemerlangan yang mempesona dari sembilan roda ajaib ekstrim, dampak yang kuat membuat rubah ekor sembilan sulit untuk bertahan. Selain itu, mengendalikan harta karun menghabiskan banyak energi inti iblis, dan pada saat ini, kekuatannya benar-benar habis. Tidak seperti manusia yang membudidayakan diri sendiri, ras iblis tidak dapat memiliki banyak ramuan untuk menambah kekuatan. Oleh karena itu, pada saat ini, sulit baginya untuk memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Akibatnya, kecemerlangan sembilan roda ajaib ekstrim secara bertahap melemah. Sepuluh kesengsaraan terakhir bergemuruh, saya harus bertahan. Hati rubah ekor sembilan teguh, dan wajahnya penuh tekat. Hei, mengapa kesengsaraan surgawi tidak mengikuti rutinitas? Bukankah seharusnya ada lima setelah empat kesengsaraan surgawi? Mengapa menjadi satu lagi? Melihat guntur kesusahan yang terjadi di awan kesusahan di langit, Zanze mengedipkan matanya dan bertanya dengan bingung. Luoping, yang berada di sampingnya, juga memperhatikan situasinya. Setelah mendengar pertanyaan itu, dia tersenyum. Tidak bisakah kamu melihat bahwa petir kesusahan ini lebih kuat dari empat petir sebelumnya? Luoping bertanya. Benar-benar, Alice Zanze mengendur. Dia dengan hati-hati merasakan dan menemukan bahwa memang itulah masalahnya. Kali ini, dia tidak bisa tidak mengagumi wawasan Luoping, atau lebih tepatnya, kekuatan indera spiritualnya. Retakan. Kali ini, tidak hanya ada satu sambaran petir kesusahan, namun ukuran petir kesusahan juga telah menyusut hingga seukuran pinggang orang dewasa. Namun, kekuatan petir kesusahan telah meningkat beberapa kali lipat. Sebagai target dari petir kesusahan, rubah surgawi ekor sembilan bisa merasakan kekuatan petir kesusahan dengan lebih jelas. Wajahnya yang pucat langsung berubah pucat dan tidak berdarah. Dia dengan ganas meningkatkan energi unsur iblis di tubuhnya dan menuangkan semuanya ke dalam roda mantra sembilan ekstrim di atas. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menahan petir kesengsaraan ini. Roda mantra sembilan ekstrim yang awalnya redup, dengan dukungan energi unsur iblisnya, menjadi cerah kembali. Cahaya putih yang seterang siang hari sekali lagi menerangi seluruh ruangan. Petir kesengsaraan yang telah berubah dari biru dan putih menjadi cian telah mengumpulkan seluruh energinya. Ketika tumbang, tidak lagi seperti dulu di mana ia terbagi menjadi cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya seperti cabang pohon. Itu hanyalah guntur kesengsaraan cian yang lurus sempurna. Itu tampak seperti sebuah silinder, tetapi ketika mendarat di permukaan cahaya putih yang menyelaukan dari sembilan roda ajaib ekstrim, itu seperti seorang pengemudi tiang pancang yang sedang mengemudikan tiang pancang, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Menghadapi sambaran petir cian yang begitu kuat, meskipun rubah surgawi ekor sembilan telah berusaha keras, masih sulit baginya untuk melanjutkan. Dengan konsumsi energinya dan dampak petir cian, rubah surgawi ekor sembilan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya jatuh ke tanah, dengan bekas warna merah tua di sudut mulutnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Untungnya, ketika kecemerlangan roda cahaya mantra sembilan ekstrim dihancurkan, kekuatan petir hijau hampir habis. Hanya sedikit kekuatan yang tersisa untuk mengenai tubuh rubah langit ekor sembilan, menyebabkan asap hitam mengepul. Tubuh dan ekor rubah yang awalnya berwarna putih bersih kini menjadi hitam pekat. Apalagi tercium bau gosong. Jika bukan karena Luoping berada begitu jauh, mereka pasti bisa mencium bau daging. Kekuatan petir cian ini terlalu abnormal. Menurutku kekuatan gabungan dari semua petir kesusahan sebelumnya hanya bisa mencapai tingkat ini. Luoping menghela nafas dengan emosi. Itu karena adegan tadi membuatnya terlalu terkejut. Meskipun dia biasanya sangat tenang, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah katapun. Tentu saja, bagi kami yang merupakan seorang kultifator, petir cian sudah dapat mengancam keberadaan pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu. Tidakkah menurutmu itu tidak normal? Melihat Luoping pun terkejut, Zanze tahu bahwa dia tidak memahami situasi petir cian. Dia tidak bisa tidak menjelaskan. Mengancam keberadaan tokoh dikdaya Dongsu Stage, Luoping benar-benar tidak tahu. Tentu saja, petir juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Secara umum, yang paling umum adalah petir putih dan petir biru. Mereka tidak terlalu kuat. Penggarap diri tahap pendirian yayasan dapat menahan petir putih. Petir biru dapat mengancam keberadaan primordial pembangkit tenaga spirit stage sesuai dengan situasi. Petir biru di atas adalah petir cian. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Dongsu tidak berani melawan petir cian yang kuat. Anda harus bisa membayangkan kekuatannya. Sedangkan untuk petir ungu yang lebih kuat, setiap kali muncul, ia selalu menargetkan petir kecil. Jumlah orang di domain budidaya. Orang-orang itu dapat menimbulkan badai atau jenius dalam budidaya. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat kita temui. Zanze memanfaatkan kesempatan itu dan dengan serius memberi pelajaran pada Luoping. Luoping merasa ini membuka mata. Dia benar-benar tidak mengetahui pengetahuan ini. Bahkan penjelasan mendetail tentang domain budidaya tidak menyebutkannya. Tampaknya mereka yang dapat memicu kesengsaraan surgawi dari petir ungu haruslah yang terkuat. Luoping berkata dengan lembut. Tidak, yang terkuat tidak memicu petir ungu. Mereka memicu petir hitam. Namun, dikatakan bahwa situasi ini belum muncul selama 3 juta tahun. Oleh karena itu, mereka yang dapat memicu petir ungu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Titik-petik 2 kata Zanze sambil pamer. Petir hitam, gumam Luoping dalam hatinya. Mau tak mau dia melihat ke arah rubah langit ekor 9. Mungkin itu adalah takdir. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk mengubah jalur kultifasinya. Meskipun Luoping dan Zanze banyak berbicara, mereka berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Setelah rubah langit ekor 9 terkena sisa kekuatan petir cian, meskipun tubuhnya hangus hitam, itu hanya luka luar. Itu bukan masalah besar. Cedera sebenarnya adalah dia menderita kekuatan pantulan yang sangat besar ketika dia menggunakan energi elemen iblisnya untuk mengendalikan 9 roda ajaib ekstrim. Setelah petir cian menghilang, 9 roda ajaib ekstrim juga kehilangan kecemerlangannya. Mereka kembali menjadi aliran cahaya dan disingkirkan olehnya. Setelah kehilangan kepercayaan terbesarnya, rubah langit ekor 9 tampaknya telah kehilangan seluruh kekuatannya saat ini. Tubuhnya yang sudah lemah tidak bisa berdiri lagi. Dia hanya bisa berlutut di tanah tanpa daya. Jika Mao Chen dari Bistaming Mountain tidak melakukan intervensi, menurut perkiraannya, 9 roda ajaib ekstrim bisa memblokir semua petir kesengsaraan. Tapi sekarang, sebagai tuan muda dari klan iblis, binatang iblis tingkat 9, dan cucu dari raja iblis, rubah langit ekor 9 tidak bergantung pada bantuan binatang iblis lainnya untuk berkultivasi. Dia mengandalkan sepenuhnya pada bakat dan ketekunannya sendiri untuk perlahan-lahan berkembang ke tahap transformasi hari ini. Untuk dapat menjalani kesengsaraan dalam seribu tahun, dia sudah dianggap sebagai jenius budidaya langka di klan iblis. Namun, dalam menghadapi sambaran petir transformasi yang tak terduga, apalagi yang bisa dilakukan selain menunggu hingga berubah menjadi abu tanpa bergantung pada apapun. Air mata ketidakberdayaan mengalir dari matanya. Matanya, yang semula berkabut, kini telah sepenuhnya berubah menjadi mata-mata air. Dengan lembut menggigit bibir merahnya, rubah langit ekor 9 seperti bunga yang akan layu, mengeluarkan aroma terakhirnya. Tidak tahu apakah itu ilusi atau kenyataan, Luo Ping benar-benar melihat rubah langit ekor 9 sedang menatapnya. Mata musim semi itu dipenuhi air mata, tetapi Luo Ping tidak melihatnya. Luo Ping melihat kengganan, pantang menyerah, kegigihan, ketidakberdayaan, ketidakberdayaan, dan ketakutan di mata rubah langit ekor 9. Sejujurnya, Luo Ping belum pernah melihat tatapan rumit seperti ini. Mungkin, inilah perasaan sebenarnya tidak berdaya di bawah kesengsaraan surgawi. Seperti ditusup jarum, hati Luo Ping bergetar tanpa alasan. Mungkin tatapan rubah langit ekor 9 menyentuh sesuatu. Singkatnya, pada saat ini, Luo Ping membuat keputusan yang dia tidak tahu benar atau salah. Zan Zhe, yang berada di samping, benar-benar tercengang. Aku akan menyelamatkannya. Lima kata sederhana ini masuk ke telinga Zan Zhe. Kekuatannya tidak kurang dari kesengsaraan guntur di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kilatan sosok di sampingnya. Luo Ping tidak lagi berada di tempat yang sama. Kamu mendekati kematian. Zan Zhe tidak peduli dengan hal lain dan berteriak keras. Namun, teriakannya tidak berpengaruh sama sekali. Dia hanya melihat Luo Ping, yang sangat cepat, menoleh sedikit dan tersenyum padanya. Transmisi suara terdengar di telinganya. Kemudian, dia melihat Luo Ping bergegas ke sisi rubah langit ekor 9. Aku baru saja berhubungan dengan seseorang yang berpotensi, dan aku akan menemui kematian begitu cepat. Betapa pahitnya kehidupan yang kumiliki. Meskipun Zan Zhe mengatakan ini, dia masih merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dalam waktu singkat bersama, dia dan Luo Ping rukun. Persahabatan diam-diam telah terbentuk di antara mereka. Mereka tidak lagi sesederhana sesama murid. Apakah kamu idiot atau menderita cerebral palsi? Suara surgawi rubah ekor 9 terdengar, hampir menyebabkan Luo Ping tersandung. Namun, Luo Ping tidak menjawab. Sebaliknya, dia membuang dua benda secara berurutan untuk memblokir guntur kesusahan yang akan segera turun. Rubah langit ekor 9 hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat pemuda konyol ini. Dengan ranah kultivasinya, tentu saja, dia dapat melihat sekilas bahwa Luo Ping hanya berada di tahap tengah dari ranah yayasan pendirian. Di alam budidaya ini, belum lagi memblokir guntur kesusahan, bahkan sisa kekuatan guntur kesusahan sudah cukup untuk membunuhnya ratusan kali. Dia benar-benar tidak tahu apakah pemuda ini telah berkultivasi sampai ada yang salah dengan otaknya. Itulah yang dipikirkan oleh rubah ekor 9. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dua harta karun yang telah dibuang Luo Ping. Salah satunya adalah segel kuno berbentuk persegi. Ada gambar aneh berbentuk binatang di permukaannya. Ada garis-garis menonjol di permukaannya dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Itu sama sekali tidak kalah dengan sembilan roda cahaya mantra ekstrim. Rubah langit ekor 9 bahkan samar-samar merasa bahwa segel kuno ini memberinya perasaan bahwa segel itu jauh lebih kuat daripada sembilan roda cahaya ekstrim miliknya. 236. Harta lainnya adalah kuali emas kecil. Kuali kecil itu terbang ke udara dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Bersama dengan segel surgawi yang baru saja muncul, mereka memblokir kepala Luo Ping dan rubah ekor sembilan. Karena kemunculan Luo Ping yang tiba-tiba, awan kesusahan di atas akan menyambar petir. Namun, saat ini, mereka kembali melonjak. Tampaknya mereka sangat tidak puas dengan orang yang meremehkan kekuatan surgawi dan siap menggunakan metode besar untuk melenyapkannya secara langsung. Oh tidak, kekuatan kesengsaraan surgawi semakin kuat. Sulit untuk melarikan diri. Kamu mendekati kematian dengan melakukan ini. Mengapa kau melakukan ini? Rubah ekor sembilan telah benar-benar putus asa. Namun, dia masih sangat bingung dengan tindakan Luo Ping dan ingin meminta penjelasan. Mengapa? Saya juga tidak tahu. Mungkin itu tampilan, atau semacam semangat, atau semacam resonansi. Faktanya, Luo Ping sendiri tidak tahu kenapa. Bagaimanapun, pada saat itu, dia ingin menyelamatkan rubah ekor sembilan. Mungkin itu salah satu alasan yang dia katakan, atau mungkin karena kombinasi beberapa faktor. Singkatnya, dia mendengarkan hatinya. Dalam hidup seseorang, mereka pasti menjadi gila sekali. Sekalipun mereka dimasukkan ke dalam kutukan abadi, mereka tidak akan menyesal. Meskipun kegilaan Luo Ping kali ini sedikit buta, dan ada kemungkinan dia akan dimusnahkan, dia tidak menyesali keputusannya. Terlebih lagi, dia tidak terlalu buta. Dia cukup jelas tentang harta yang seharusnya dia miliki. Terlebih lagi, ketika dia bersiap untuk menyelamatkan rubah ekor sembilan, dia sudah berkomunikasi dengan Tao Chang San dalam sekejap. Pendeta Tao Chang San tidak peduli dengan kesengsaraan surgawi di depannya. Dia masih sangat yakin bisa menahan beberapa serangan. Namun, bagaimanapun juga, kondisinya saat ini terlalu jauh dari kondisi puncaknya. Untuk berjaga-jaga, dia menyuruh Luo Ping mengeluarkan kuali kecil untuk memastikan tidak ada yang salah. Sebelumnya, penganut Tao Chang San telah memberitahu Luo Ping bahwa dia mengenali kuali kecil ini. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk memberitahu Luo Ping. Ketika budidaya Luo Ping cukup tinggi untuk melindungi dirinya di alam budidaya, dia secara alami akan memberitahunya. Ini juga demi keselamatan Luo Ping. Menurut penganut Tao Chang San, nilai dan kekuatan kuali kecil ini bahkan lebih besar dibandingkan saat dia berada di puncaknya. Setelah nilai sebenarnya terungkap, itu pasti akan menyebabkan keributan di alam budidaya. Dengan segel kubah langit dan kuali kecil yang lebih misterius, Luo Ping tidak merasa takut. Sebaliknya, aura pantang menyerah muncul di hatinya. Jadi bagaimana jika itu adalah kesengsaraan surgawi? Aku masih tidak mempedulikannya. Pada saat ini, sosok Luo Ping jatuh ke mata rubah langit ekor sembilan. Itu sebenarnya menjadi sangat tinggi, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Betapapun kuatnya angin dan hujan, tidak ada satupun batu yang jatuh. Rubah langit ekor sembilan, yang awalnya menyerahkan segalanya, tiba-tiba memiliki secerca harapan pada saat ini. Tanpa diduga, rubah langit ekor sembilan percaya dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa pemuda di depannya dapat menahan kesengsaraan surgawi yang tersisa. Senyuman menawan yang cukup untuk mencairkan salju di gunung. Bahkan jika seratus bunga mekar bersama, itu tidak akan secemerlang yang ada di depannya. Luo Ping memperhatikan tanpa berkedip. Jika bukan karena suara kesengsaraan surgawi di langit, dia mungkin ingin terus menonton seperti ini. Kali ini, kesengsaraan surgawi lebih tipis dari yang sebelumnya. Namun, kekuatan kesengsaraan surgawi dua kali lebih kuat. Meski begitu, ketika kesengsaraan surgawi mendarat di cahaya tujuh warna dari segel kubah langit, tidak ada fluktuasi sama sekali. Cahaya tujuh warna langsung memecah energi kesengsaraan surgawi dan kemudian memindahkannya ke segel kubah langit. Setelah dimurnikan, itu berubah menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatan guntur dan kilat yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi bisa dikatakan sebagai energi yang paling menyehatkan. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang yang berkultivasi sendiri. Tentu saja, penganut Tao Chang San tidak akan melepaskan kesempatan ini. Semuanya berjalan lancar. Di bawah tatapan takjub rubah langit ekor sembilan dan ekspresi kaget Zan Z dikejauhan, kesengsaraan surgawi dengan mudah dinetralkan. Alhasil, kuali kecil di bawahnya hanya sekedar hiasan dan tidak berperan apa-apa. Bahkan Luoping mengangkat alisnya. Meskipun dia tahu bahwa segel kubah langit sangat kuat sebelumnya, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki objek referensi khusus. Sekarang, dia tidak hanya memiliki objek referensi, tapi itu juga kesengsaraan surgawi yang paling berbahaya. Namun, Sky Dong Sehal tidak mengecewakannya. Ini sepenuhnya membuktikan kekuatannya. Dari mana asal anak ini? Tebak rubah langit ekor sembilan. Kakak senior Luo curang. Zan Z tidak dapat berbicara dengan jelas. Benar, Luoping sepertinya curang. Lebih tepatnya, itu adalah segel cakrawala yang sepertinya telah dicurangi. Itu terus-menerus memblokir lima sambaran petir kesusahan dengan kekuatan yang meningkat dan tidak menjatuhkan bola. Saya sudah mencoba yang terbaik. Sayangnya, kecepatan pemurnian saya tidak dapat mengejar. Saya hanya bisa menyerahkannya pada kuali kecil. Suara Tao Chang San terdengar di telinga Luoping. Kemudian, segel kubah langit menarik tujuh cakrawala. Cahaya warnanya dan terbang kembali ke tangan Luoping. Meskipun dia masih bisa menahan kesengsaraan surgawi, dia telah menyerap cukup banyak kekuatan guntur dan kilat. Jika itu datang lagi, dia tidak akan mampu menyerapnya lagi. Dia hanya bisa menyalahkan kecepatan pemurniannya karena terlalu lambat. Hanya ada lima kesengsaraan surgawi yang tersisa, dan mereka juga yang paling kuat. Karena kepercayaan dari Tao Chang San dan pengakuan atas kuali kecil, Luoping masih sangat percaya diri. Kesengsaraan surgawi kelima puluh memiliki warna ungu. Meskipun belum mencapai tingkat petir ungu, kekuatannya sudah berada di puncak kesengsaraan surgawi. Kuali kecil berwarna emas juga memancarkan cahaya keemasan yang mempesona. Itu menutupi ruang di sekitarnya dengan lapisan cahaya keemasan, membuatnya terlihat sangat megah. Namun, saat ini, tidak ada yang mengapresiasi pemandangan indah tersebut. Semua orang fokus pada kesengsaraan surgawi. Meskipun Luoping terlihat sangat percaya diri, jantungnya berdebar seperti drum. Lagi pula, dia belum benar-benar melihat kekuatan penuh dari kuali kecil itu. Kesengsaraan surgawi mendarat di mulut kuali kecil. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi menjadi lebih kecil. Dibandingkan dengan mulut kuali, itu benar-benar kerdil. Semua orang mengira akan terjadi benturan sengit antara keduanya. Namun, situasi seperti itu tidak terjadi. Kesengsaraan surgawi memasuki mulut kuali dan tidak mengerahkan kekuatan apapun. Lapisan cahaya hitam pekat muncul di permukaan mulut kuali, menyelimuti kesengsaraan surgawi sepenuhnya. Cahaya hitam pekat menghilang begitu bersentuhan dengan kuali. Itu seperti ilusi. Jika Luoping dan yang lainnya bukan kultifator, mereka mungkin tidak menyadarinya. Setelah cahaya hitam pekat menghilang, kesengsaraan surgawi di langit sepertinya ditarik oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Itu jatuh ke dalam kuali kecil dengan kecepatan yang dipercepat. Kesengsaraan surgawi yang awalnya lurus kini berputar dan berputar, berayun maju mundur. Apa yang sedang terjadi? Kesengsaraan surgawi sedang menari. Mata Luoping membelalak. Mungkinkah kesengsaraan surgawi menolak? Pengetahuan rubah langit ekor sembilan jelas jauh lebih tinggi daripada pengetahuan Luoping. Sekilas, dia bisa melihat bahwa kesengsaraan surgawi menahan kekuatan isap kuali kecil. Meskipun dia tidak tahu apa lapisan cahaya hitam pekat yang muncul dari mulut kuali, menurut situasi saat ini, itu jelas mampu menahan kesengsaraan surgawi. Itu seperti musuh kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi adalah kekuatan kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, sambaran petir hijau ini memiliki warna ungu samar. Kekuatannya diperkirakan mampu membuat ahli kesengsaraan surgawi mundur. Kini, di hadapan kuali kecil ini, ia justru menunjukkan perlawanan. Mungkin tidak ada yang akan percaya jika mereka menceritakannya kepada orang lain. Sejak zaman kuno, kekuatan kesengsaraan surgawi sangat cemerlang. Saat menyebutkan kesengsaraan surgawi, mungkin wajah semua kultifator akan sangat berubah. Bahkan para ahli tahap kendaraan hebat yang cukup beruntung untuk selamat dari kesengsaraan surgawi akan memiliki ketakutan yang masih ada ketika mereka memikirkannya. Itu bukan lagi kekuatan yang bisa ditentang oleh seorang kultifator. Kecuali, kecuali seorang imortal sejati memiliki sarana untuk mengabaikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun, bagaimana para kultifator biasa ini bisa melihat arti dari seorang imortal? Hanya sekte-sekte dengan sejarah panjang, yang nenek moyangnya telah naik ke alam abadi, yang cukup beruntung untuk melihat sarana keabadian. Para kultifator biasa hanya bisa memikirkannya di dalam hati mereka. Mungkinkah itu artefak abadi? Rubah Langit Ekor Sembilan hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Pandangannya terhadap Luo Ping menjadi semakin ragu. Kakak senior Luo terlalu hebat. Tidak heran dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk menggoda gadis-gadis. Jika aku memiliki harta yang begitu kuat, aku juga tidak akan membiarkan Rubah Langit Ekor Sembilan ini pergi. Meskipun dia tidak tahu apa itu kesengsaraan surgawi, sepertinya tidak ada bahaya. Zanze bergumam pada dirinya sendiri lagi di kejauhan. Meskipun kesengsaraan surgawi terus berputar, itu tidak ada gunanya. Itu terus jatuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Segera, itu sepenuhnya ditelan oleh kuali kecil. Belum lagi menimbulkan ancaman, bahkan tidak menimbulkan getaran apapun. Kesengsaraan surgawi yang awalnya kuat seperti anak domba yang jinak dan lemah pada saat ini, dan kuali kecil adalah serigala jahat yang ganas, menunggu kesengsaraan surgawi datang dengan sendirinya. Setelah menelan kesengsaraan surgawi, cahaya kemasan di permukaan kuali kecil berkedip dua kali dan kembali normal. Adapun situasi di dalam kuali kecil, bahkan Luoping sendiri tidak mengetahuinya. Luoping telah mencoba memurnikan kuali kecil itu lebih dari sekali. Namun, setiap kali dia meneteskan darahnya ke kuali kecil, tidak ada efeknya. Selain membuang-buang darahnya dengan sia-sia, dia hanya bisa merasakan hubungan yang lemah dengan kuali kecil itu. Setiap kali Luoping mengendalikan kuali kecil, dia harus terus-menerus mentransfer energi vitalnya ke kuali kecil itu. Kalau tidak, kuali kecil itu tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Hal ini membuat Luoping merasa sangat tidak berdaya. Siapapun akan kesal jika tidak bisa menggunakan harta karun misterius dengan bebas. Pada titik ini, Pendeta Daois Chang San sekali lagi menjawab keraguannya. Metode pemurnian biasa tidak mampu memurnikan kuali kecil. Itu adalah metode pemurnian tingkat yang berbeda. Untuk saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Luoping. Faktanya, Luoping pernah berfantasi tentang menyempurnakan segel surgawi untuk digunakan sendiri. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Pendeta Daois Chang San, dia menyadari bahwa tidak peduli apakah itu kuali kecil atau tubuh roh kapal seperti Pendeta Daois Chang San, mereka tidak dapat dimurnikan dengan metode pemurnian biasa. Bahkan jika Pendeta Daois Chang San mengenali Luoping sebagai gurunya, Luoping tidak dapat menyempurnakannya untuk digunakan sendiri. Bagaimanapun, tingkat budidayanya terlalu rendah. Ada banyak hal yang tidak dapat disentuh oleh seorang kultifator pada levelnya. Bahkan jika dia tidak bisa memperbaikinya, dia selalu bisa membawa segel surgawi bersamanya. Itu bisa dianggap sebagai jimat yang kuat. Adapun kuali kecil yang hampir tidak bisa digunakan, itu juga merupakan kartu truf. Petir kesengsaraan ke-51 dan ke-52 Meskipun warna ungu dari kedua petir kesengsaraan surgawi ini semakin dalam, mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib ditelan oleh kuali kecil. Oh tidak, saya tidak punya cukup tenaga. Saya tidak bisa mempertahankannya. Sebelum petir kesengsaraan surgawi berikutnya turun, ekspresi Luoping berubah dan dia berteriak. Hal ini membuat Rubah Langit Ekor 9 yang sedang menonton dari samping, tertegun dan khawatir lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda memiliki batu roh atau pil untuk menambah kekuatan Anda? Rubah Langit Ekor 9 bertanya dengan cemas. Tidak, Luoping tersenyum pahit. Memang benar, dia tidak memiliki batu roh atau pil apapun. Meskipun Taoise King Siu telah memberinya cincin penyimpanan, tidak ada satupun batu roh di dalamnya. Bahkan pil di dalamnya sangat sedikit. Dia berpendapat bahwa King Siu Taoise telah menggunakan semuanya. 237. Aku akan membantumu. Begitu suara Rubah Ekor 9 turun, ia membuka mulut ceri kecilnya dan melepaskan inti monster itu sekali lagi. Itu juga merupakan pancaran cahaya kemasan, tapi pancaran inti monster jauh lebih lemah daripada pancaran kuali kecil. Inti monster emas berhenti di udara. Di bawah kendali Rubah Ekor 9, energi elemen iblis yang kuat disuntikkan ke dalam tubuh Luoping, mengisi kembali truki yang dikonsumsi Luoping. Dengan penambahan energi unsur iblis, di bawah pengoperasian sutra hati tenang cerah, energi itu segera menjadi kis sejati yang cocok untuk digunakan oleh para kultifator. Luoping kemudian menuangkan kis sejati ini ke dalam kuali kecil, yang memastikan kuali kecil tersebut dapat digunakan secara normal. Namun, corak Rubah Ekor 9 sangat buruk. Meskipun sudah menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan sebagian kekuatan petir di inti monster, itu hanya 10 atau 20 persen. Sekarang ia tiba-tiba melepaskan begitu banyak energi elemen iblis, tidak hanya ia menghabiskan kekuatannya lagi, tetapi juga menjadi sulit untuk menekan kekuatan petir tersebut. Kekuatan petir yang dahsyat mendatangkan malapetaka pada inti monster, dan bisa meletus kapan saja. Rubah Ekor 9 harus mengeluarkan banyak energi untuk menekannya, yang bisa dikatakan merupakan bencana demi bencana. Namun, untuk dapat memblokir dua sambaran petir kesengsaraan terakhir, apakah itu Rubah Ekor 9 atau Luoping, mereka berdua mengertakkan gigi dan menahannya. Cahaya kemasan dari kuali kecil menjadi terang kembali, dan berhasil menarik petir kesusahan berikutnya ke dekat mulut kuali. Hal ini membuat Luoping dan Rubah Ekor 9 menghela nafas lega. Akhirnya, mereka memblokir sambaran petir lagi, dan hanya tersisa satu. Pada saat ini, suasana hati Rubah Ekor 9 sangat rumit. Awalnya mengira itu adalah jalan buntu, tetapi seorang kultifator manusia benar-benar membalikkannya. Meskipun pada awalnya dia mengira dia sedikit idiot, ketika Luoping menunjukkan kemampuannya, dia tahu bahwa itu adalah kesalahan besar. Pemuda ini bukan hanya seorang idiot penderita cerebral palsi, tapi dia juga seorang jenius dengan banyak harta. Entah itu segel kuno atau kuali kecil misterius ini, nilainya tidak di bawah roda ajaib 9 ekstrim miliknya. Hal ini membuatnya mulai menebak identitas Luoping. Hal ini tidak mengejutkan. Alat roh level 9 jarang ditemukan di alam budidaya. Untuk dapat memiliki dua di tahap pendirian yayasan berarti dia adalah murid dari kekuatan besar, salah satu dari delapan sekte kelas satu, atau keluarga yang tertutup. Hanya ada satu sambaran petir terakhir yang tersisa. Kamu harus bertahan. Luoping menyemangati Rubah Langit Ekor 9 di sampingnya. Jangan khawatir. Aku sudah mengalami kematian. Mengapa aku harus peduli jika aku terluka parah? Rubah Langit Ekor 9 jelas tidak membutuhkan dorongan apapun. Terlebih lagi, maksudnya sangat jelas. Bahkan jika dia terluka parah oleh sambaran petir terakhir, itu masih lebih baik daripada mati. Melakukan yang terbaik untuk menekan kekuatan petir di dalam inti Yao, Rubah Langit Ekor 9 sekali lagi menyalurkan energi unsur iblisnya ke dalam tubuh Luoping. Pada saat yang sama, Luoping sudah mulai mengedarkan sutra hati neter cerah dan tiga elemen dalam satu formula ilahi. Sambil mengubah energi unsur iblis menjadi ki sejati, ia dengan cepat menyerap ki spiritual di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Meskipun ki spiritual di sini relatif tipis, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam situasi saat ini, mungkin sedikit tambahan truki akan mampu mengubah situasi. Di bawah upaya gabungan Luoping dan Rubah Langit Ekor 9, kuali kecil itu mempertahankan sinar kemasannya dan tidak mengecewakan mereka. Hal ini membuat mereka berdua semakin bersemangat untuk melihat kesengsaraan surgawi turun dengan cepat. Ketika orang lain menghadapi kesengsaraan surgawi, mereka semua berharap kesengsaraan itu akan turun secara perlahan sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk menyerap dan memurnikan kekuatan petir. Jarang sekali orang seperti Luoping dan Rubah Langit Ekor 9 menginginkan petir kesengsaraan turun dengan cepat. Bukan hanya mereka, bahkan Zan Zhe, yang berada di kejauhan, dapat melihat bahwa situasi Luoping dan Rubah Langit Ekor 9 tidak terlalu baik. Dia juga bisa mendengar percakapan antara Luoping dan Rubah Langit Ekor 9. Dia berharap bisa memberikan ramuan dan baturohnya kepada Luoping sesegera mungkin. Dengan begitu, meski hanya dalam jumlah kecil, akan mampu meringankan tekanan pada mereka berdua. Ayo, ayo, kakak senior Luo pasti akan menang. Zan Zhe berkata dengan lembut dan bercanda. Mengapa rekan Daois mau belum kembali setelah sekian lama? Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Seharusnya tidak begitu. Rekan Daois mau mahir dalam seni menjinakkan binatang buas. Selain itu, budidayanya lebih tinggi dari kita. Bahkan jika dia menghadapi bahaya apapun, dia seharusnya bisa mengatasinya. Bagaimana jika Rubah Langit Ekor 9 mengetahui bahwa ia tidak memiliki harapan untuk melewati kesengsaraan dan memutuskan untuk binasa bersama kita? Pembangkit tenaga tahap Nas Chen Sol dari 5 Sekte melihat bahwa Mao Chen belum kembali setelah sekian lama dan mulai khawatir. Mereka mulai saling menduga melalui telepati. Kenyataannya, mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan Mao Chen. Mereka terutama khawatir tentang kesengsaraan Rubah Langit Ekor 9. Namun, mereka semua adalah murid dari 5 Sekte. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakannya secara belak-belakan. Jika rekan Daois mau benar-benar tidak beruntung dan binasa bersama dengan Rubah Langit Ekor 9, itu adalah tindakan yang benar. Itu sudah cukup untuk membuat kita tersipu malu. Meskipun mereka mengatakan ini, mereka mungkin sangat bahagia di dalam hati. Bagaimanapun juga, orang yang pergi adalah Mao Chen dan bukan mereka. Bagi orang yang sudah meninggal, meskipun mereka memberinya reputasi anumerta, apa gunanya? Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pembudidaya manusia dari gunung penjinak binatang itu telah pergi begitu lama. Aku khawatir dia telah mengganggu kesengsaraan Tuan Muda. Bahkan jika Tuan Muda mempunyai senjata roh tingkat 9, itu akan sulit baginya untuk menahannya. Kita harus bergabung dan menggunakan teknik rahasia kita untuk segera bergegas dan melihatnya. Saat 5 Sekte berdiskusi satu sama lain, binatang iblis setengah bentuk juga berkomunikasi satu sama lain melalui telepati. Graceful Shadow Leopard secara langsung menyarankan penggunaan teknik rahasia mereka. Suo Hong benar, apapun yang terjadi, kita harus melihat hasilnya. Jika Tuan Muda benar-benar mengalami kecelakaan, kami bersumpah akan mencuci 5 Sekte dengan darah. Suara beruang barbar bumi terdengar nyaring dan jelas. Meski berkomunikasi dengan telepati, ia masih dalam kondisi seperti ini. Binatang iblis setengah bentuk lainnya tidak ragu-ragu dan setuju untuk menggunakan teknik rahasia mereka. Kalau begitu, Kuang Meng, Ning Yue, dan Aku akan melakukannya. Kalian semua memadatkan bintang kalian. Kekuatan Ling Hua terbatas. Kalian hanya perlu melindungi kami. Macan tutul angin surgawi berbintik salju jelas merupakan pemimpin dari binatang iblis setengah bentuk ini. Ia langsung menugaskan tugasnya masing-masing. Para binatang iblis mendengarnya dan mengangguk satu demi satu. Macan tutul angin surgawi berbintik salju dan beruang barbar bumi memimpin. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura binatang iblis yang kuat, yang membuat takut para penggarap manusia di sekitarnya. Bahkan para ahli Naschen Sol Stage untuk sementara mundur. Pada saat yang sama, mereka menembakkan aliran cahaya yang menyatu menjadi suatu titik di udara. Secara bertahap membesar dan segera menjadi bentuk bulan yang cerah. Namun, bulan yang cerah ini berwarna merah cerah dan mempesona. Pada saat yang sama, binatang iblis lainnya, kecuali ular cincin ekor merah, juga memancarkan aura binatang iblis yang kuat. Kemudian, mereka menembakkan aliran cahaya. Namun, aliran cahaya mereka tidak memiliki persimpangan apapun. Mereka semua berhenti di sekitar bulan yang cerah. Masing-masing berubah menjadi bentuk bintang, berkedip dengan cahaya oranya, menunjukkan kekuatan lima bintang yang menyertai bulan. Lampu merah dan lampu oranya menyinari manusia pembudidaya di bawah. Mereka sebenarnya merasakan semacam perasaan hangat. Mereka berharap dapat menemukan tempat untuk berbaring dan tidur nyenyak. Keadaan ini tidak berlangsung lama. Perasaan hangat menghilang dan digantikan oleh rasa dingin yang tak ada habisnya. Dalam dinginnya, ada aura pembunuh yang tak terbatas, yang membuat para kultifator yang hampir tertidur lelap tiba-tiba berkeringat dingin. Saat mereka bangun, mata mereka menjadi merah. Seluruh wajah mereka menjadi ganas. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam penyimpangan kigong saat berkultifasi. Tanpa bertanya siapa yang ada di samping mereka, para demonik bis ini langsung mengayunkan senjata di tangan mereka dan menusuk. Darah memercik dan pilar darah melonjak. Banyak orang tanpa sadar kehilangan nyawanya. Binatang iblis yang tersisa sekali lagi mengarahkan senjatanya ke orang lain. Ini adalah, langit berbintang bulan iblis. Apakah itu benar-benar langit berbintang bulan iblis? Seorang kultifator tahap jiwa baru lahir dari sekte penanaman berjalan berkata dengan suara gemetar. Apa, langit berbintang bulan iblis? Salah satu dari lima teknik rahasia binatang iblis. Wajah para penggarap tahap jiwa baru lahir lainnya berubah drastis. Melihat murid-murid dari berbagai sekte yang telah benar-benar jatuh ke dalam hirup pikuk pembunuhan, para penggarap tahap jiwa yang baru lahir ini tidak memiliki cara untuk menyelamatkan mereka. Mereka harus mengedarkan energi internal mereka untuk menahan aura dingin dan mematikan memasuki tubuh mereka untuk mencegah mereka kehilangan akal sehat. Saat mereka memikirkan tentang kekuatan langit berbintang bulan iblis, para kultifator panggung bayi asli semuanya berpikir untuk mundur. Jika bukan karena binatang iblis tahap semi-bentuk juga kelelahan dan tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari binatang iblis bulan iblis, bahkan mereka akan menjadi mesin pembunuh yang mati rasa. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Jika kita tidak mundur, kita tidak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi, para murid ini telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak berguna. Para penggarap dari lima sekte mulai berdiskusi melalui transmisi suara. Selama mereka setuju untuk mundur pada saat yang sama, mereka tidak akan dihukum oleh sekte tersebut. Ayo mundur! Kurasa Ruba Ekor 9 telah binasa bersama Taumau. Karena ingin mundur, para pembudidaya ini tentunya tidak ingin terus berjuang. Saat ini, sebagian besar energi internal mereka digunakan untuk melawan aura pembunuh. Mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Demikian pula, binatang iblis dari tahap setengah bentuk harus mempertahankan pengoperasian langit berbintang bulan iblis. Mereka tidak bisa membebaskan diri untuk berurusan dengan para penggarap diri. Hanya ular bercincin yang masih tertahan dan tidak bisa menampilkan kekuatan aslinya. Ayo pergi! Para penggarap tahap jiwa yang baru lahir berkumpul dan mengeluarkan perangkat arai. Mereka menyuntikkan esensi sejati mereka ke dalamnya. Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang. Melihat mereka telah pergi, ular bercincin merasa lega sepenuhnya. Binatang iblis lainnya juga menarik teknik rahasia mereka setelah para murid saling membunuh. Mereka juga memecahkan token hitam yang menekan cincin ular. Tanpa waktu untuk memulihkan energi internal mereka, para binatang iblis saling memandang dan langsung menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas menuju kesengsaraan Ruba Ekor 9. K. Guntur kesengsaraan terakhir akhirnya turun. Namun, Luoping dan Ruba Ekor 9 tidak merasa lega. Mereka tidak akan bersantai sampai mereka melihat akhir dari kesengsaraan. Kuali kecil itu masih sama seperti sebelumnya. Cahaya gelap bersinar di mulut Kuali dan Guntur kesengsaraan terakhir, yang sepertiganya berubah menjadi ungu, diserap. Ah! Ruba Ekor 9 berteriak. Akhirnya, dia tidak bisa menekan kekuatan Guntur dan kilat di Monster Core, menyebabkan dia mendapat serangan balasan. Setegup darah muncrat dan langsung terciprat ke Monster Core di udara. Ah! Hampir pada saat yang sama, Luoping juga mengeluarkan erangan teredam, karena setiap kali Kuali kecil mengeluarkan cahaya hitam pekat, ia akan menyerap Zenki-nya dengan gila-gilaan, dan kali ini tidak terkecuali. Namun, kali ini, ia telah sepenuhnya menyerap Zenki miliknya, hampir merusak organ dalamnya. 238. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Ruba Langit Ekor 9 menyadari kelainan itu dan ingin mengambil inti iblis, dia masih terlambat satu langkah. Darah keduanya jatuh ke inti iblis pada saat yang sama, tumpang tindih dan menghilang dalam sekejap, langsung memasuki inti iblis. Setelah darah menghilang, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam Monster Core dalam sekejap, seperti akar pohon besar, tetapi juga seperti pembuluh darah di jantung, merayapi seluruh permukaan Monster Core. Luoping baru saja melihat situasinya dengan jelas, dan inti monster telah terbang ke mulut Ruba Ekor 9 dan menghilang, dan Ruba Ekor 9 benar-benar lamban. Perasaan luar biasa muncul di hati Luoping, seolah-olah dia tiba-tiba memahami banyak hal, dan pemahamannya tentang beberapa kultivasi semakin dalam. Khususnya pada aspek kondisi pikiran, meskipun tidak ada penyimpangan dalam peningkatan kondisi pikiran melalui budidaya teknik hati pemurnian jiwa, dan lebih cepat dari alam budidaya, namun hanya satu atau dua kecil. Alam yang lebih tinggi. Kali ini berbeda, Luoping hanya merasa bahwa keadaan pikirannya tanpa sadar setelah dipromosikan ke tahap awal Naschen Sol, alam penuh yang lebih tinggi dari alam kultivasi, melintasi tahap Golden Elixir. Luoping tidak punya waktu untuk berbahagia, dan ada perasaan indah lainnya di hatinya. Itu adalah hubungan yang tak terlukiskan, dan dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di hati Ruba Ekor 9. Selain itu, Luoping juga memiliki perasaan bahwa meskipun Ruba Ekor 9 sekarang menjadi orang kuat dalam tahap transformasi, dia dapat mengakhiri hidup pihak lain dengan sebuah pikiran. Ini hanya perasaan sederhana, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Apa yang sedang terjadi? Luoping sangat bingung. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah bocah ini sudah merencanakannya? Mustahil, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk merencanakan hal seperti itu di bawah kesengsaraan surgawi? Hati Ruba Ekor 9 juga sedang kacau, dan dia terus berpikir bola balik. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan, kombinasi faktor yang aneh? Bahkan jika itu kebetulan, bahkan jika saya mengalami kesengsaraan ini dalam hidup saya, setidaknya dia adalah seorang kultifator dengan alam yang lebih tinggi dari saya, bukan. Dia hanya berada di tahap tengah dari ranah yayasan pendirian. Apa-apaan itu? Eh, sepertinya dia sedang memarahiku. Luoping sepertinya merasakan sesuatu. Tidak kusangka bahwa aku, Ruba Langit Ekor 9, binatang iblis tingkat 9 yang bermartabat, dan tuan muda dari klan iblis, akan benar-benar menandatangani kontrak binatang roh dengan seorang penggarap manusia di tingkat tengah gedung Foundation Stage tanpa alasan yang jelas. Jika ini menyebar, klan iblis akan kehilangan muka. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mati di bawah kesengsaraan surgawi. Paling tidak, aku tidak akan menanggung penghinaan sebesar itu. Sekarang aku telah menjadi binatang roh bocah ini, mustahil untuk bunuh dia. Semakin dia memikirkannya, semakin marah Ruba Langit Ekor 9. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luo Ping, yang tenggelam dalam perasaan aneh. Matanya penuh amarah dan permusuhan. Awalnya, dia ingin berterima kasih kepada Luo Ping karena telah menyelamatkan hidupnya, tetapi saat ini, semua harapannya pupus. Dalam hatinya, dia hanya berharap bocah nakal ini akan disambar petir kesusahan hingga mati. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya, karena kuali kecil itu hampir sepenuhnya menyerap petir kesusahan. Hanya sebagian kecil yang tersisa di luar, dan itu hanya akan memakan waktu beberapa saat. Anggap dirimu beruntung kali ini, kata Ruba Langit Ekor 9 dengan marah. Faktanya, dia juga tahu bahwa dia mempunyai pemikiran seperti itu hanya karena dia terlalu marah. Jika manusia kultifator di depannya benar-benar mati, maka dia juga akan kehilangan nyawanya. Lagi pula, begitu binatang iblis menandatangani kontrak binatang roh, selama kontrak itu tidak dibatalkan, begitu tuannya mati, binatang roh itu juga akan mati. Itu tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi. Ruba Langit Ekor 9 hanya mengira Luoping beruntung, tetapi dia tidak memikirkan situasinya sekarang. Jika bukan karena fakta bahwa darah kedua orang itu menetes ke inti iblisnya pada saat yang sama dan menandatangani kontrak makhluk roh, dan kekuatan kontrak itu meledak dalam sekejap, kekuatan petir di dalam inti iblisnya tidak akan ditekan. Jika ada akibat, pasti ada sebab, dan jika ada sebab, pasti ada akibat. Luoping dan Ruba Langit Ekor 9 ditakdirkan untuk memiliki hubungan yang tidak biasa. Akibatnya, mereka hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Luoping pulih dari kondisi indahnya. Pada saat ini, kuali kecil juga telah sepenuhnya menyerap kekuatan petir kesusahan. Itu memancarkan cahaya kemasan saat melayang dengan tenang di udara. Sambil berpikir, kuali kecil itu dengan cepat menyusut dan disingkirkan oleh Luoping. Merasa tatapan Ruba Langit Ekor 9 agak tidak ramah, Luoping, yang tidak mengetahui alasannya, menjadi sangat bingung. Senior, selamat telah melewati kesengsaraan transformasi surgawi. Di masa depan, Anda dapat berkultivasi seperti seorang kultivator manusia. Wajah Luoping penuh dengan senyuman. Baginya, binatang iblis yang bisa berkultivasi ke tahap transformasi berada pada level senior, tanpa memandang usia atau wilayah budidaya. Huff! Orang Munafik dan Tercelah. Ruba Langit Ekor 9 hanya bisa menyerang secara verbal. Uh! Luoping tertegun, tidak memahami arti kata-kata pihak lain. Dia tersenyum canggung. Saat dia hendak menanyakan alasannya, dia melihat pihak lain langsung melepaskan auranya, telapak tangan putih giok mencengkram tenggorokannya. Menggigit tangan yang memberiku makan, Luoping segera memikirkan situasi ini. Angin bertiup di bawah kakinya saat Luoping menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Dia tidak bisa tidak memikirkan perasaan indah dari sebelumnya. Sambil berpikir, dia mulai berkomunikasi dengan Ruba Langit Ekor 9. Ruba Langit Ekor 9, yang sedang menyerang, tiba-tiba merasa gerakannya dibatasi. Tubuhnya sepertinya tertahan oleh kekuatan tak terlihat, dan kecepatannya turun hingga 90%. Ruba Langit Ekor 9 segera memahami alasannya. Saat ia hendak mengutuk pihak lain, ia menemukan bahwa sebuah tangan besar telah meraih lengannya, dengan kuat menjepitnya. Lepaskan aku. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Manusia memang tidak baik. Ruba Langit Ekor 9 berjuang sekuat tenaga, tetapi semua kekuatannya dikendalikan dengan kuat oleh Luoping, dan ia tidak dapat melawan sama sekali. Saya menyelamatkan hidup Anda dan mempertaruhkan hidup saya untuk membantu Anda memblokir kesengsaraan surgawi. Sikap macam apa ini? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang jelas, jangan pernah berpikir untuk pergi. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia bisa menekan kekuatan Ruba Langit Ekor 9, itu tidak penting. Yang penting Luoping ingin memahami keseluruhan cerita. Lepaskan saya. Tidak, kamu harus menjelaskannya padaku. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Aku bilang aku tidak akan melepaskannya. Cepat jelaskan. Apa yang terjadi? Bukankah mereka baru saja baik-baik saja? Kenapa mereka tiba-tiba berkelahi? Zanze bingung. Karena punggung Luoping menghalangi pandangannya, Zanze tidak melihat apa yang terjadi pada inti iblis. Dia juga tidak tahu bahwa Luoping dan Ruba Langit Ekor 9 telah menandatangani kontrak binatang roh secara tidak sengaja. Sekarang dia melihat mereka berdua berkelahi tanpa alasan, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tapi kenapa pertarungan ini tampak seperti pertarungan pasangan? Kekuatan Ruba Langit Ekor 9 seharusnya mampu menghancurkan Luoping, bukan? Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi telah berakhir. Sementara Luoping dan Ruba Langit Ekor 9 memusatkan perhatian mereka ke tempat lain, langit yang awalnya gelap menjadi cerah. Semua awan gelap berangsur-angsur menghilang, dan ruang di sekitarnya kembali normal. Zanze baru saja berdiri, tetapi sebelum dia dapat mengambil langkah, dia menyadari bahwa ruang di sekitar Luoping dan Ruba Langit Ekor 9 telah berubah. Bola cahaya putih melilit mereka, dan di bawah distorsi ruang, keduanya menghilang dalam sekejap. Kemudian, bola putih cemerlang itu menghilang juga. Apa yang sedang terjadi? Eh, ada yang datang. Zanze tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menggunakan teknik Earth Escape dan menyembunyikan dirinya di bawah tanah. Beberapa suara mendesis terdengar dari jauh. Itu adalah para ahli ras iblis yang bergegas mendekat. Mengapa tidak ada gerakan apapun? Deng Tua, lepaskan akal iblismu untuk memeriksa dan melihat apakah ada petunjuk, kata beruang brute bumi kepada macan tutul angin surgawi yang berbintik salju. Di antara mereka, macan tutul angin langit berbintik salju, Deng Kifeng, adalah yang terkuat. Jadi wajar saja, tugas ini diberikan kepadanya untuk diselesaikan. Deng Kifeng melepaskan perasaan iblisnya dan dengan hati-hati mencari di daerah sekitarnya. Jaraknya sudah mencapai 70 hingga 80 mil, tapi masih belum ada petunjuk. Tidak, saya khawatir Tuan Muda sudah tidak ada lagi di sini. Tetapi menurut Medan di sini, tidak banyak kerusakan. Ini berarti Tuan Muda masih aman. Deng Kifeng menarik akal iblisnya dan melihat ke tempat di mana rubah langit ekor sembilan sedang menjalani kesengsaraannya. Dia dengan tenang menganalisis, dan pakar ras iblis lainnya setuju dengan dugaannya. Tetapi, jika Tuan Muda berhasil melewati kesengsaraannya, mengapa dia menghilang? Sukian, burung bango berpola api, bertanya dengan ragu. Saat ini, tubuh burung bango berpola api telah berubah menjadi manusia wanita, kecuali kepalanya yang masih berupa kepala burung bango. Itu adalah kebalikan dari urutan transformasi Garland Snackay. Bagi binatang iblis, bagian tubuh mereka yang berubah menjadi manusia sebelum masa transformasi bersifat acak dan tidak dapat dikendalikan. Jadi, binatang iblis yang berbeda akan bertransformasi dalam urutan yang berbeda. Menurutku, kemungkinan besar dia ditangkap oleh ahli lain yang dikirim oleh lima sekte. Bagaimanapun, Tuhan muda pasti menghabiskan banyak energi setelah menjalani kesengsaraannya. Tidak mungkin dia menolak. Harimau neraka biru tua berkepala harimau, Ji Xing, menebak dengan sangat tegas. Di Demon Chaos Valley, selain ras iblis, hanya manusia penggarap dari lima sekte yang akan muncul. Siapa lagi selain mereka? Mari kita kembali ke area inti dan mengumpulkan semua bawahan kita. Kita akan membantai lima sekte secepat mungkin dan menyelamatkan Tuhan muda, kata Deng Kifeng. Kakak Deng, menurutku kita harus mengirim pesan ke Tanah Suci terlebih dahulu dan memberitahu para senior di klan tentang situasi Tuhan muda. Tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan setelah melihat apa yang mereka katakan. Ular karangan bunga linghua memikirkannya dengan lebih teliti. Dia berharap untuk memberitahu para senior di Tanah Suci tentang situasinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tentu saja, hilangnya Tuhan muda selama kesengsaraannya adalah masalah serius. Tentu saja, kita harus segera memberitahu Tanah Suci. Jika tidak, mereka pasti akan menghukum kita karena menyembunyikan kebenaran. Selain itu, kita juga membutuhkan bantuan dari para senior di Tanah Suci untuk menangani lima sekte. Jika tidak, kami tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Deng Kifeng menyetujui saran linghua. Selain itu, mereka tidak dapat menangani lima sekte sendirian. Mereka harus meminta bantuan para senior di Tanah Suci. Ketika ahli lain mendengar hal ini, mereka juga merasa hal itu masuk akal. Jadi, mereka tidak terus mengganggu mereka. Mereka melihat sekeliling lagi dan meninggalkan tempat itu. Setengah jam kemudian, ketika Zanze memastikan bahwa klan iblis setengah bentuk benar-benar telah pergi, dia keluar dari tanah dan menatap ke arah mereka pergi. Oh tidak, tampaknya iblis-iblis ini akan menyerang lima sekte. Mereka sebenarnya salah paham bahwa lima sekte menangkap rubah langit ekor sembilan. Jika saya tidak takut mereka akan membunuh saya, saya akan keluar ke menjelaskan. Namun, untungnya, macan tutul angin surgawi berbintik salju tidak menggunakan akal iblisnya untuk mencari di tanah. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Ini tidak akan berhasil. Aku harus meninggalkan lembah kekacauan iblis sesegera mungkin dan kembali ke sekte untuk memberitahu master sekte tentang berita ini. 239. Beberapa hari kemudian, para pemimpin lima sekte, termasuk sekte Kong Ming, berkomunikasi satu sama lain. Setelah bertukar informasi, mereka mulai mempersiapkan strategi menghadapi musuh. Mereka baru saja mengetahui dari para murid yang menjalankan misi bahwa rubah berekor sembilan telah gagal melewati kesengsaraan surgawi dan mati. Beberapa hari kemudian, mereka menerima pesan dari Duan Jinchen yang mengatakan bahwa rubah berekor sembilan tidak mati di bawah kesengsaraan surgawi, tetapi menghilang tanpa alasan setelah melewati kesengsaraan surgawi. Yang lebih serius adalah monster setengah bentuk di lembah kekacauan iblis sebenarnya mengira bahwa lima sekte telah menangkap rubah berekor sembilan dan mengumpulkan bawahan mereka untuk bersiap menyerang lima sekte. Namun, para pemimpin dari lima sekte tidak tahu dari mana monster setengah bentuk ini mendapat keberanian untuk menyerang sekte dengan pembangkit tenaga listrik tahap jiwa primordial. Bukankah mereka mencari kematiannya sendiri? Namun, meski belum bisa mengetahuinya, kelima sekte tersebut tetap melakukan persiapannya masing-masing. Mereka tahu bahwa menghindari tombak terbuka itu mudah, tetapi sulit untuk bertahan dari panah tersembunyi. Mereka takut klan iblis akan menyergap di dekatnya dan menyerang para murid yang keluar masuk. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, lima sekte melarang muridnya keluar. Bagi para murid yang keluar untuk mendapatkan pengalaman, mereka dikirimi pesan yang memberitahukan mereka untuk tidak kembali agar tidak disergap. Suasana tegang membuat para murid dari lima sekte merasa ada yang tidak beres. Mereka semua saling bertanya apa alasannya. Segera, berita bahwa klan iblis akan menyerang lima sekte menyebar di antara para murid dari berbagai sekte. Bagi para murid di atas tahap jiwa baru lahir, hal itu tidak banyak mempengaruhi mereka. Kekuatan mereka cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik klan iblis. Bagaimanapun, monster terkuat di klan iblis hanyalah monster setengah bentuk. Namun, bagi para murid di bawah tahap golden elixir, mereka masih khawatir. Mereka semua mematuhi larangan sekte tersebut dan tidak berani meninggalkan sekte secara diam-diam untuk menghindari serangan oleh klan iblis. Sepuluh hari, setengah bulan, satu bulan, satu setengah bulan, kelima sekte menunggu lama, tetapi mereka masih tidak menemukan gerakan aneh dari klan iblis. Berita bahwa murid dari lima sekte yang ditempatkan di area tertutup dikirim kembali juga sama. Artinya, semua anggota klan iblis dipanggil oleh monster setengah bentuk. Awalnya mereka berkumpul seolah ingin membicarakan sesuatu. Setelah itu, mereka tidak berkumpul lagi. Tindakan tenang tersebut membuat kelima sekte ragu apakah informasi tersebut benar, apakah klan Yao benar-benar berniat membantai kelima sekte tersebut. Bahkan Duan Jinchen tidak bisa menahan diri, dan sekali lagi menanyakan Zan Zhe secara detail. Zan Zhe masih sangat yakin. Dia telah mendengar bahwa ras iblis sedang bersiap menyerang lima sekte untuk menyelamatkan tuan muda mereka. Adapun kenapa tidak ada gerakan, dia tidak tahu. Master sekte dari lima sekte masih tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka untuk sementara waktu. Mereka memerintahkan para murid yang ditempatkan di area tertutup memantau dengan cermat pergerakan klan iblis sambil terus melarang para murid keluar. Mereka tampak sedikit malu-malu. Wilayah inti lembah kekacauan iblis hanya berukuran 5.000 mil. Awalnya adalah sarang binatang iblis di tahap transformasi klan iblis. Namun, sekarang tempat itu menjadi tempat pemetrayan mereka. Formasi susunan spasial yang besar menempati sepertiga dari area inti. Itu didirikan oleh lima sekte untuk menyegel binatang iblis tahap metamorfosis. Meskipun klan iblis dapat melihat keberadaan formasi susunan dan telah mencoba memasuki formasi susunan tanpa usaha apapun, mereka menemukan bahwa tidak ada apa-apa setelah masuk. Pemandangan di dalam formasi susunan sama persis dengan pemandangan di luar formasi susunan. Apalagi mereka tidak bisa melihat keberadaan formasi susunan sama sekali. Begitu mereka keluar, mereka bisa melihat formasi susunannya lagi. Seolah-olah seluruh formasi susunan spasial tidak ada sama sekali di ruang area inti. Setelah mencoba berkali-kali, para anggota klan iblis akhirnya menyerah. Mereka akhirnya melihat kekuatan alat roh spasial milik seorang kultifator manusia. Bagi klan iblis, yang tingkat pemurniannya selalu rendah, sangat jarang bagi mereka untuk menemukan alat roh spasial. Tentu saja, mereka tidak mengetahui kekuatan alat roh spasial. Itu adalah harta karun yang bisa membuka ruang lain di dalam ruang aslinya. Apalagi kedua ruang tersebut tidak saling tumpang tindih. Jika seseorang ingin bebas melakukan perjalanan di antara dua ruang, ia memerlukan izin dari pemilik alat roh spasial atau formasi susunan yang cocok. Metode lain tidak ada gunanya. Tentu saja, jika seseorang bertemu dengan lawan yang sangat kuat yang dapat melihat keberadaan alat roh spasial secara sekilas, mereka juga dapat menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk membuka ruang yang diciptakan oleh alat roh spasial. Jelas sekali, tidak ada ahli sekuat itu di antara klan iblis. Namun, di masa lalu tidak ada, tetapi bukan berarti sekarang tidak ada. Pada saat ini, di luar formasi susunan spasial, Deng Kifeng, Ling Hua, dan ahli lembah kekacauan iblis lainnya berdiri diam di belakang seorang lelaki tua berjubah hitam. Mereka tampak sangat hormat. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu muram. Dia menatap formasi susunan di depannya dalam diam. Suasana di lokasi kejadian sangat menindas. Jika lelaki tua berjubah hitam itu tidak berbicara, Deng Kifeng dan yang lainnya juga tidak berani berbicara. Namun, berdiri di belakang lelaki tua berjubah hitam itu, Deng Kifeng dan yang lainnya masih berkomunikasi satu sama lain melalui mata mereka. Mereka hanya tidak berani mengirimkan suaranya, karena takut lelaki tua itu akan mendeteksinya. Deng Kifeng dan yang lainnya jelas sedikit tidak sabar. Mereka telah berdiri di sini selama dua jam penuh, tapi lelaki tua berjubah hitam di depan mereka tidak melakukan gerakan apapun. Selain menatap formasi susunan di depannya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Jika bukan karena tingkat kultifasi lelaki tua berjubah hitam itu jauh lebih tinggi dari mereka, Deng Kifeng dan yang lainnya pasti sudah mengeluh. Bagaimana mereka bisa menunggu sampai sekarang? Mata lelaki tua berjubah hitam itu menoleh. Jelas, dia mengetahui situasi Deng Kifeng dan yang lainnya seperti punggung tangannya. Jejak senyuman muncul di wajah suramnya, tapi dia tetap tidak berbicara. Dia awalnya berkultifasi dengan baik di tanah suci klan iblis. Tiba-tiba, dia dikirim ke sini oleh atasannya untuk membantu lembah kekacauan iblis menangani pembudidaya manusia. Ini membuatnya sangat enggan, tetapi dia tidak berani untuk tidak datang. Oleh karena itu, dia menahan amarahnya. Setelah tiba di Demon Chaos Valley, dia menemukan bahwa Demon Beast setengah bentuk semuanya adalah Demon Beast kelas 6, jauh lebih tinggi darinya. Hal ini membuatnya semakin merasa kesal. Dia tidak hanya menunda waktu kultifasinya, tetapi dia juga harus membantu binatang iblis tingkat tinggi ini. Dia merasa seperti seorang preman bayaran. Jika bukan karena tingkat kultifasinya yang lebih tinggi, pihak lain tidak akan menaruh perhatian padanya. Tubuh asli lelaki tua berjubah hitam itu hanyalah binatang iblis kelas 4, kelabang beracun kaki seribu. Hanya karena dia telah berkultifasi dalam waktu yang lama, dia baru saja mencapai tahap akhir alam kehidupan surga. Di tanah suci klan iblis, dia hanya bisa dianggap sebagai master biasa. Para ahli dari tanah suci klan iblis pada dasarnya adalah binatang iblis tingkat tinggi. Binatang iblis kelas 4 seperti lelaki tua berjubah hitam itu memiliki status yang sangat rendah. Bahkan jika dia sekarang berada di tahap akhir alam kehidupan surga, dia masih tidak punya hak untuk berbicara. Oleh karena itu, kelabang beracun seribu kaki ini selalu menyimpan dendam terhadap binatang iblis tingkat tinggi itu. Setelah sekian lama, ia mengembangkan hati yang gelap. Sekarang setelah melihat Deng Kifeng dan yang lainnya, tentu saja ekspresinya tidak bagus. Faktanya, ia sudah menemukan cara untuk memecahkan susunan ruang di depannya. Hanya saja ia ingin menyiksa Deng Kifeng dan yang lainnya, sehingga sengaja berdiri di sana berlama-lama. Senior Chou, saya tidak tahu apakah Anda dapat melihat kekurangan dari susunan ini. Sebagai pemimpin klan iblis saat ini di lembah kekacauan iblis, Deng Kifeng menekan kesabarannya dan berpura-pura bertanya dengan hormat. Orang tua berjubah hitam itu tidak menjawab. Dia hanya menoleh sedikit dan meliriknya. Dia melangkah maju dan berjalan ke depan penghalang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menggunakan budidayanya untuk langsung menamparkan susunannya. Deng Kifeng jelas marah atas sikap lelaki tua berjubah hitam itu. Jika bukan karena rekan klan iblis lainnya yang menahannya, dia mungkin akan dirugikan. Telapak tangan lelaki tua berjubah hitam itu menamparkan penghalang susunan itu. Dia tidak langsung menelusurinya seperti yang lain. Sebaliknya, dia dihadang oleh kecemerlangan penghalang itu. Kedua belah pihak mulai bertengkar. Huh! Orang tua berjubah hitam itu mendengus dingin. Telapak tangannya tiba-tiba menekan. Asap hijau perlahan merembes keluar dari telapak tangannya dan perlahan menyebar ke permukaan susunan. Tidak lama kemudian, asap hijau telah menutupi seluruh barisan besar dan terhubung dengan telapak tangan lelaki tua berjubah hitam itu. Terlihat cukup serasi dan natural. Memperkuat. Orang tua berjubah hitam itu berteriak. Asap hijau yang menutupi susunan itu sepertinya mendidih. Itu mengeluarkan suara gemericik dan asap menjadi semakin tebal. Di bawah serangan asap, susunannya tidak akan mudah dipatahkan. Arai yang terbungkus tiba-tiba memancarkan semburan cahaya kuning. Jejak cahaya menembus asap hijau di luar dan keluar. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang menyerang barisan. Murid dari lima sekte di ruang susunan menemukan kelainan susunan dan segera berkumpul untuk mengamati pergerakan di luar. Ketika mereka melihat seluruh barisan tertutup asap hijau, wajah mereka sedikit khawatir. Cepat, keluarkan senjata arai dan perkuat pertahanan arai. Kita tidak bisa membiarkan klan iblis di luar menghancurkan arai. Para murid dari lima sekte tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa klan iblis ada di luar. Segera, beberapa penggarap tahap jiwa baru lahir mengeluarkan senjata susunan dan menuangkan esensi sejati mereka ke dalamnya untuk menjaga stabilitas susunan. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Dia tidak menyangka bahwa susunan yang baru saja menjadi tidak stabil akan tiba-tiba menjadi stabil kembali. Namun, ekspresi anehnya menghilang dan menjadi suram lagi. Kamu ingin menolak asap beracun ku? Lalu saya akan membiarkan Anda benar-benar merasakan kekuatan asap hijau. Begitu suara lelaki tua berjubah hitam itu turun, asap hijau yang menutupi susunan itu tiba-tiba mengembun dan perlahan berubah menjadi ulat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka merangkak di permukaan barisan dan terus menggeliat. Sasa-sasa, suaranya sangat memekakkan telinga. Bahkan Deng Kifeng, Ling Hua, dan orang lain di kejauhan merasa sedikit mati rasa. Bagaimanapun, mereka tahu kekuatan asap beracun lelaki tua berjubah hitam itu. Makhluk seperti ulat mengabaikan kekokohan susunannya dan langsung mengangkat kepalanya. Dalam sekejap, ekor ulat itu menghilang dari permukaan susunannya. Yi, apa itu? Di dalam arai, para penggarap dari lima sekte menjaga stabilitas arai. Tiba-tiba, mereka melihat ulat yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas barisan. Satu demi satu, mereka digantung terbalik seperti hantu yang digantung. Setelah ulat tersebut muncul, mereka langsung berjatuhan ke tubuh para penggarap. Para pembudidaya itu tidak punya waktu untuk menghindar dan ulat-ulat itu merayapi seluruh tubuh mereka. Begitu ulat tersebut bersentuhan dengan kulit manusia, mereka seolah-olah disuntik darah ayam. Mereka langsung mengebor kulit dan masuk ke dalam daging. Sekalipun para penggarap tahap nascen sol ini segera memasang susunan pelindung, hal itu tidak mampu menghentikan mereka. Ah! Satu demi satu, mereka melolong menyayat hati. Mereka tidak lagi memiliki tenaga untuk menjaga kestabilan susunan dan semua perhatian mereka terfokus pada ulat. 240 Aku ingat sekarang. Ini pasti racun dari kelabang beracun seribu kaki, racun asap hijau ekor kelabang. Semuanya, cepat tinggalkan jiwa baru lahirmu dan lari menyelamatkan nyawamu. Seorang kultifator panggung bayi asli akhirnya mengingat asal-muasal ulat-ulat ini dan segera mengingatkan semua orang. Pada saat yang sama, ia dengan cepat melepaskan kultifator panggung bayi asli dari tubuhnya. Ketika yang lain melihat ini, wajah mereka berubah drastis. Mereka juga dengan cepat meninggalkan nascen sol mereka. Begitu nascen sol mereka meninggalkan tubuh mereka, tanpa dukungan yuan sejati, tubuh manusia yang membudidayakan diri ini tidak dapat menghentikan ulat untuk menggerogoti mereka. Dalam sekejap mata, mereka dimakan bersih. Adapun para murid yang belum berkultifasi ke tahap jiwa baru lahir dan tidak bisa meninggalkan tubuh mereka, mereka hanya bisa melihat tubuh mereka menjadi makanan ulat. Jiwa-jiwa yang baru lahir itu tidak melihat nasib tubuh mereka. Mereka langsung berubah menjadi pita dan menembak ke dalam perangkat arai. Dengan bantuan perangkat arai, mereka langsung meninggalkan ruang arai dan muncul di ruang di luar arai. Hancurkan semuanya. Suara dingin lelaki tua berpakaian hitam itu terdengar. Dengki Feng dan yang lainnya segera mengambil tindakan dan mengepung ahli jiwa baru lahir dari lima sekte, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melihat bahwa tujuannya telah tercapai, dia langsung meningkatkan kekuatannya. Sebuah kekuatan yang kuat tercetak di permukaan penghalang susunan. Dengan retak penghalang yang awalnya sangat kokoh itu langsung hancur. Setelah penghalang itu ditembus, pemandangan di dalamnya terungkap. Sebenarnya ada gedung tinggi di dalamnya. Di sekitar gedung ini, ada sebuah penghalang susunan, tapi itu adalah susunan pertahanan. Susunan ini bukanlah tantangan bagi lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia bisa dengan mudah memecahkannya. Di dalam gedung, susunan terakhir lebih sulit. Bagaimanapun juga, itu adalah susunan yang menyegel monster iblis tahap transformatif di lembah kekacauan iblis. Bangunan ini adalah benteng binatang iblis di area inti lembah kekacauan iblis. Untuk menyegel binatang iblis tahap transformatif ini, lima sekte menyiapkan beberapa lapisan penghalang untuk memastikan tidak ada yang salah. Namun, menghadapi ke labang beracun seribu kaki, susunannya tidak dapat menghentikannya untuk menyelamatkan binatang iblis tahap transformatif. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir dan langsung menamparkan barisan di luar gedung. Ruang bergeser dan luoping serta rubah langit ekor sembilan muncul di sebuah pulau kecil. Keduanya terlihat bingung, tidak tahu kenapa mereka datang ke sini tanpa alasan. Dengar, ini semua karena kamu. Jika kamu tidak bersikeras untuk bertarung, ini tidak akan terjadi, kata luoping dengan sedih. Kau menyalahkanku, saya juga ingin tahu alasannya. Jika Anda terus membuat keributan, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong hanya karena kamu telah menandatangani kontrak makhluk roh denganku. Hati-hati, aku akan membawamu turun bersamaku. Kata rubah langit ekor sembilan dengan marah. Apa, kontrak binatang roh? Kamu bilang aku menandatangani kontrak makhluk roh denganmu. Apa Anda sedang bercanda? Luoping sulit mempercayainya. Namun, ketika dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, serta hubungan dan perasaan aneh di hatinya, luoping sedikit terharu. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Luoping berpikir sendiri. Huff, jangan bertindak. Saya pikir tujuan Anda dari awal adalah untuk menerima saya sebagai makhluk roh. Mengandalkan kekuatan harta Anda, Anda benar-benar berpura-pura mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Anda benar-benar tidak sederhana. Rubah surgawi ekor sembilan mencipir. Ketika luoping mendengar ini, dia mengerti segalanya. Dia juga memahami mengapa rubah langit ekor sembilan memiliki sikap dan perilaku seperti itu setelah kesengsaraan surgawi. Namun, bagaimana dia bisa menandatangani kontrak makhluk roh dengannya? Mengingat situasi sebelumnya, luoping mendapat inspirasi. Dia segera memikirkan yaokor. Dia ingat bahwa pada saat itu, dia memuntahkan seteguk darah ke inti yao. Setelah itu, dia merasakan perasaan aneh. Mungkinkah karena aku meludahkan darahku ke inti yao? Tapi itu terlalu melodramatis. Jika itu masalahnya, siapapun dapat dengan santai meludahkan darah mereka ke yaokor pihak lain selama pertempuran dan menandatangani kontrak makhluk roh. Luoping merasa itu agak mustahil. Lagi pula, itu terlalu mudah. Itu sangat mudah sehingga dia tidak berani mempercayainya. Namun, dia masih tidak tahan jika rubah langit ekor sembilan salah memahami niatnya. Aku akan memperingatkanmu lagi. Aku menyelamatkanmu sepenuhnya karena aku mengikuti kata hatiku. Itu bukan karena aku punya motif tersembunyi seperti yang kamu katakan. Jika kamu memfitnahku lagi, berhati-hatilah agar aku tidak mengubahmu menjadi abu hanya dengan apikiran. Luoping tiba-tiba menjadi serius. Seluruh tubuhnya secara alami memancarkan aura yang ganas dan mendominasi. Ini benar-benar mengejutkan rubah langit ekor sembilan. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang kultifator di tahap-tengah tahap pendirian Yayasan dapat memancarkan aura seperti itu. Namun, dari nada tulus pihak lain, dia sebenarnya merasa telah salah paham terhadapnya. Bahkan jika hartaku sangat kuat, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawan kekuatan kesengsaraan surgawi hanya untuk menaklukkanmu. Kamu bukan satu-satunya binatang yao. Apakah pantas bagiku melakukan ini? Jika bukan karena matamu yang menyentuhku, aku tidak akan repot-repot menyelamatkanmu. Saya akan membiarkan Anda mati di bawah kesengsaraan surgawi. Luo Ping jelas sangat marah. Meskipun kekuatan rubah langit ekor sembilan jauh lebih tinggi darinya, dia juga memahami sifat makhluk roh. Sekarang nyawa pihak lain sepenuhnya berada di tangannya, tidak perlu takut padanya. Terlebih lagi, kejadian ini benar-benar terjadi secara tidak sengaja. Bahkan Luo Ping sendiri tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Jika rubah langit ekor sembilan masih tidak memaafkannya dan salah paham, maka itu akan menyanyiakan niat baiknya. Rubah langit ekor sembilan tercengang mendengar kata-kata Luo Ping. Dia perlahan-lahan menahan amarahnya dan malah menjadi agak malu. Dia bukanlah orang yang bodoh. Sekarang setelah dia tenang dan memikirkan situasi berbahaya sebelumnya, dia menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu banyak. Terlebih lagi, setelah menandatangani kontrak makhluk roh, rubah surgawi ekor sembilan dapat dengan jelas merasakan perubahan suasana hati Luo Ping. Dia bisa lebih memahami keadaan Luo Ping saat ini. Oke, aku bersalah padamu. Aku minta maaf padamu, tapi aku juga bertindak seperti ini di saat sedang marah. Lagi pula, banyak manusia yang ingin menjadikan kita binatang Yao sebagai makhluk roh. Kamu harus tahu itu. Nada bicara rubah langit ekor sembilan melembut. Dia berinisiatif untuk meminta maaf kepada Luo Ping. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menerima situasi ini. Ketika Luo Ping mendengar kata-kata rubah langit ekor sembilan, ekspresinya membaik. Seperti yang dia katakan, banyak pembudidaya manusia akan melakukan apa saja untuk menjadikan binatang Yao sebagai makhluk roh. Hal ini membuat hubungan antara Yao Bis dan manusia menjadi sangat tegang. Aku hanya tidak ingin kamu salah menuduhku dan salah memahami niat baikku. Katakan padaku cara memutuskan kontrak makhluk roh, dan aku akan mengembalikan kebebasanmu sekarang. Luo Ping tidak pernah berpikir untuk menjadikan rubah surgawi ekor sembilan sebagai makhluk rohnya. Sekarang setelah dia mengetahui situasinya, dia tidak berniat mengambil keuntungan darinya. Sekarang aku benar-benar percaya bahwa kamu adalah orang kulit putih kecil yang tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar tidak memiliki niat buruk. Namun, kontrak makhluk roh bukanlah sesuatu yang dapat kamu putuskan hanya karena kamu menginginkannya. Kecuali jika kamu ranah budidaya lebih tinggi dari milikku, atau kekuatanmu jauh lebih kuat dari milikku, tidak mungkin untuk menghancurkannya sama sekali. Kata rubah langit ekor sembilan dengan nada muram. Tidak mungkin, ada kondisi seperti itu. Bukankah itu berarti jika ranah atau kekuatan kultifasiku tidak sebaik milikmu, kita akan selalu berada dalam hubungan ini. Luo Ping baru mengerti sekarang. Ya, menurutku kamu benar-benar beruntung telah menerima binatang iblis tingkat sembilan, rubah surgawi ekor sembilan, sebagai makhluk rohmu. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak manusia kultifator. Jika bukan karena kebaikanmu, aku akan binasa bersamamu. Kata rubah langit ekor sembilan dengan bercanda. Sepertinya dia telah sepenuhnya menerima kenyataan ini. Lagi pula, pemuda di depannya ini memang bukanlah orang jahat. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Luo Ping juga tahu bahwa rubah langit ekor sembilan hanya bercanda. Bahkan jika pihak lain benar-benar ingin binasa bersamanya, itu tidak ada gunanya. Selama dia menginginkannya, semuanya akan beres. Kalau begitu, aku benar-benar beruntung. Namun, tempat aneh apa ini sekarang? Apakah nasib buruk ini dibawa olehmu? Luo Ping bertanya. Melihat pulau asing itu, rubah langit ekor sembilan juga menunjukkan ekspresi hati-hati. Setelah mengamati dengan cermat, dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang pulau itu. Hanya saja lautan tak berujung mengelilingi pulau itu. Laut tidak ada habisnya. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka harus terbang dalam waktu yang lama. Ayo keluar dari sini dulu. Kata rubah langit ekor sembilan dan terbang langsung ke udara, ingin meninggalkan tempat ini. Bang! Tubuhnya langsung terbang ke belakang dan berhenti jauh di belakang Luo Ping. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia pasti sudah terjatuh ke karang. Sebenarnya ada batasnya. Keduanya memikirkan situasi ini pada saat bersamaan. Mereka berdua mengunci mata pada sekeliling pulau, mencoba menemukan batasnya. Batas yang tidak dapat ditemukan oleh rubah langit ekor sembilan jelas bukan formasi sederhana. Meskipun budidaya Luo Ping tidak tinggi, dia masih memiliki pemahaman yang baik tentang formasi. Pada saat ini, ia juga belum dapat menemukan keberadaan formasi tersebut, yang berarti formasi tersebut sangat pintar. Rubah langit ekor sembilan mencoba beberapa kali lagi dan menggunakan beberapa metode, tetapi dia masih tidak dapat menembus batas tersebut. Setiap saat, dia ditolak oleh formasi. Mari kita perhatikan baik-baik dan lihat apakah ada jalan keluar untuk meninggalkan tempat ini, kata rubah langit ekor sembilan tanpa daya. Seluruh pulau itu tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 3.000 mil. Bagi rubah langit ekor sembilan yang baru saja berhasil bertransformasi, kesadaran iblisnya tidak cukup untuk menutupi seluruh pulau. Sekarang, mereka hanya dapat mencari di pulau itu dan melihat apakah mereka dapat meninggalkan tempat ini. Adapun mengapa mereka datang ke sini tanpa alasan, mereka berdua bingung. Pada saat ini, rubah langit ekor sembilan telah sepenuhnya berubah menjadi manusia. Sembilan ekornya telah menghilang, dan sepasang kaki ramping terlihat seluruhnya di depan Luo Ping. Harus dikatakan bahwa sosok rubah langit ekor sembilan memang sangat bagus. Luo Ping mau tidak mau meliriknya lagi. Segera, rubah langit ekor sembilan memutar matanya dan membencinya. Itu, senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Untuk meredakan suasana, Luo Ping buru-buru bertanya dan menggunakan istilah senior lagi. Ni Yue, rubah langit ekor sembilan hanya melontarkan dua kata. Ni Yue, Luo Ping berbisik pelan. Tidak ada cara untuk terbang di atas pulau, jadi mereka berdua hanya bisa berjalan di pulau itu. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya menemukan keberadaan gua abadi. Ni Yue merilis batas pelindung. Saat dia hendak memasuki gua abadi, dia menoleh dan melihat bahwa Luo Ping tidak melakukan tindakan pertahanan apapun. Dia merasa bingung. Kamu sangat berani. Apakah kamu tidak takut menghadapi musuh yang kuat? Apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula, kamu tidak akan melihatku mati begitu saja. Kamu hanya bisa hidup jika aku hidup. Dengan perlindunganmu, aku sangat lega. Terima kasih.